Selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas pola hidup sehat, dan juga tentu akan ada yang dari komunitas pola nafas ritmo. Singkatannya keren, OMG. Malam ini kita membincang-bincang temanya yang diedarkan mengenai kebugaran seksual, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman nanti mau bertanya hal yang lain, tapi yang tentunya berhubungan sama olah nafas, atau kalau ke saya berhubungan kesehatan. Tapi alangkah baiknya kalau fokus mengenai kebugaran seksual. Saya mau kasih prolognya, begitu itu diedarkan, saya dapat banyak tanggapan ini. Sudah olah nafas, lalu kebugaran seksual. Lalu banyak orang jawab di saya, Pak, ini nanti nggak dia jadi kundal ini kan? Saya juga pernah lihat-lihat YouTubenya. Memang kan saya pernah cerita, kalau saya ini memang belajar banyak hal, seperti misalnya yoga, taiji, jikung. Tapi kenapa saya mengajarkannya kembali dengan istilah body stretching? Karena memang ketika saya belajar itu semuanya, saya hanya ambil gerakannya saja. Kalau ada beberapa hal yang saya tidak setuju, nggak saya berjalan dengan yang saya kini, saya buang. Sama juga ketika belajar olah nafas. Ada yang tanya, Pak, John Kabat-Zinn, agamanya apa? Kalau saya belajar matematika itu, saya nggak peduli itu gurunya agamanya apa. Yang penting kalau gurunya sebelum mengajar matematika, komat kamit, saya nggak ikuti komat kamitnya. Yang penting satu tambah satunya, saya berjalan dengan dua. Nah, itu juga yang dalam hal olah nafas, tentu banyak pelajaran-pelajaran yang terkait dengan keyakinan. Atau yang mengajarkan, karena memang konsep olah nafas itu kan nggak bisa lepas dari konsep meditasi. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan, kalau John Kabat-Zinn pun berkata, bahwa meditasi itu perjalanan spiritual. Maka beliau pun mengajarkan nilai-nilai di dalamnya. Tapi John Kabat-Zinn, saya lihat, mengajarkan murni nilai. Nilai itu misalnya berbuat baik. Nah, kalau keyakinan, masuk syurga itu harus cara begini, yaitu iman. Tapi John Kabat-Zinn nggak mengajarkan iman, hanya nilai-nilai. Tapi memang ada juga beberapa keyakinan yang mengajarkan, yaudah, nge-blend jadi satu. Antara keyakinan, nilai-nilai, dan olah nafas. Makanya ketika muncul pola hidup sehat, lalu saya mengajarkan saturasi, metabolisme, interleptin, nggak ngomong soal keyakinan. Ada juga komentar negatif dari sisi yang menganggap olah nafas atau meditasi asli. Pak Jarot ini nggak jadi olah nafas, tapi tercabut dari akarnya. Lepas dari esensinya. Ini sempalan, ini entah nggak ngerti atau ngawur. Bukan ngawur, memang sengaja dilepas dari akarnya. Karena tadi saya hanya belajar matematika, satu sama satu sama dengan dua gurunya agama pun terserah. Jadi memang sengaja dilepaskan dari keyakinan. Dan saya juga pernah dengar, nanti biar diklarifikasi sama Mas Gunggung, kalau sama Mas Gunggung juga sempat, istilahnya kayak keluar dari merpati putih, karena kayak keluar dari akarnya. Tapi nanti biar diklarifikasi, sekarang pun sudah menjadi kembali, menjadi pengajar sebagai penasehat. Karena ketika keluar dari akar itu, sebenarnya ada niatnya yang saya merasa cocok ketemu Mas Gunggung ini. Kita mau mencoba belajar olah nafas sebagai olah nafas. Belajar yoga, taiji, jikung, sebagai olahraga. Hanya sekedar itu saja. Makanya saya kalau, ya walaupun teman saya ada yang pas di acara saya, di camp saya, sambil olahraga, tarik, cik. Kalau bagi saya, ya enggak ada tarik-menarik. Energi itu dari tubuh, dari dalam diri saya ada metabolisme, lemak dibakar, glukosa dibakar, jadi ATP. Itu kalau bahasa-bahasa saya kan seperti itu. Karena memang saya hanya mau mengambil murni dari kesehatannya. Itulah kenapa ketika berbicara launching program, olah nafas, kebugaran seksual. Belum mulai belajar, belum ada pendahuluan, itu saja saya di kelompok saya pun sudah ada serangan. Hati-hati dengan penyesat. Kundalini itu sesat. Emangnya saya enggak jadi kundalini. Saya juga enggak setuju itu dengan kayak orang sampai trans gitu. Nah, kebetulan juga saya kontak Mas Gunggung. Wah, sama, Mas Jarod. Saya di Islam juga enggak setuju gitu-gituan. Jadi ini saya sampaikan sebagai pendahuluan bahwa kita mau mencoba mengeditasi teman-teman semuanya untuk benar-benar murni belajar dari tekniknya olah nafas, hubungannya dengan kesehatan. Nah, kali ini kebugaran seksual. Itu pun nanti kalau saya mengajar tujuh modul, tambah lagi modul-modul berikutnya, bahkan saya akan jauh dari olah nafas. Karena di sini sudah ada pakarnya. Yang lebih detail, lebih senior mengajari soal olah nafas sampai detail. Saya akan mengajarkan kebugaran seksual dari non-olah nafas. Kenapa? Kalau saya ngobrol sama istri saja, saya mau mengajari kebugaran seksual. Saya, kamu bugar, nggak apa-apa. Kita relasinya bagus. Itu istri saya di sebelah saya. Ini di ruang tidur. Itu tempat tidurnya. Jadi ada meja kerja di sini. Tapi istri saya di meja sebelah. Terus istri saya bilang begini, bapak-bapaknya kamu ajarin bugar. Tapi kalau relasinya nggak disembuhkan, nanti kan ibunya diperkosa tiap malam. Laki-lakinya diajari perkasa. Bugar seksual. Tapi relasinya nggak dipetulin. Kasianlah ibu-ibu diperkosa bapaknya tiap malam. Dan saya bilang, kerja bahan istri saya. Itulah dia. Saya akan ngajar sesuai dengan kepentingan saya, pelajaran saya, mengenai relasi. Dan tentunya juga non-agama. Mengenai bagaimana kita saling menghargai, saling menerima. Karena esensi pernikahan itu relasi. Mau, maaf nih. Nanti teman-teman juga mau nanya yang vulgar juga nggak apa-apa. Misalnya, maaf nih. Penisnya mau diperbesar. Lalu dari 3 menit jadi 30 menit. Lalu 5 menit aja udah ogah-ogahan. Jadi bapaknya udah cari obat kuat. Lalu istrinya 5 menit aja udah ogah-ogahan. Begitu diajak. Udah, tapi cepet ya. Mana disuruh cepat. Ngapain ini kebugaran seksual? Jadi teman-teman, ya mungkin lewat hari ini, bincang-bincang kali ini, nungkep aja seperti launching programnya, tapi teman-teman bisa bertanya dari segala aspek. Jadi saya nggak ada presentasi. Ya inilah intro dari saya, bahwa program kebugaran seksual, saya dan Mas Gunggung, nanti ini cukup panjang. Saya akan ada 5 sesi sebelum camp. dari Mas Gunggung juga mungkin ada 5 sesi sebelum camp. Lalu ada camp 8 sesi, 7-8 sesi. Di situ saya akan ada 2. Ada dokter Ruyandi Yutasoid 2 sesi. Dan dokter Ruyandi Yutasoid akan ada minggu depan, Senin besok ini. Jadi sebelum camp, itu tapi free untuk pendahuluan ini dari dokter Ruyandi Yutasoid. Lalu camp, setelah camp itu masih ada 21 sesi lagi. Jadi ini 10 plus 21, 31 plus camp dalam satu paket mengenai kebugaran seksual. Malam ini maka saya ingin menyampaikan bahwa saya akan banyak mengajar dari sisi kebahagiaan pernikahan, mengenai relasi yang saya akan detailkan, sesi demi sesi, supaya ketika bapaknya perkasa itu nggak istrinya menderita. Selebihnya saya akan panggil masuk ya untuk Mas Gunggung. Oke, selamat malam Mas Gunggung. Selamat malam Pak Jero. Iya, ini serius sekali kelihatannya. Ini saya mau klarifikasi yang tadi dulu, yang saya bilang tadi, bahwa Mas Gunggung puluhan tahun yang lalu dimerpati putih, lalu sempat keluar atau dikeluarkan. Ini sebagai pengajar. Bagaimana itu ceritanya? Iya, jadi ini intermesio singkat. Jadi saya tidak dikeluarkan. Hanya memang hanya ada gesekan. Biasa friksi-friksi. Itu biasa dalam organisasi itu saya nggak menanggapi sebagai sesuatu yang jahat atau gimana. Ya biasa. Namanya organisasi kan ketika misalnya ada seseorang yang mungkin katakanlah sedikit lebih maju atau mungkin sedikit lebih dalam tanda kutip terkenal, misalnya begitu, maka ada sebagian yang kurang berkenaan. Tapi pada dasarnya di ring nol itu nggak ada masalah. Jadi saya tetap berkeman baik, bersahabat baik, dan saya tetap menghormati kewaris karena gimana pun, ilmu merupati putih itu bukan ilmu saya. Saya hanya belajar dari guru saya, guru saya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya lagi, terus sana bersampung sampai ke pencipta guru besar merupati putihnya. Jadi apapun yang ada di dalam jalur itu harus dihormati. Terpaksa ada perbedaan, pernah pandang, pernah pandang. Saya pun pernah berbeda pandangan dengan guru saya. Jadi saya pernah datang ke sebuah event internasional, maksud saya datang pengen ngasih amplop. Waktu itu saya lagi, dalam taruh kutip, jelek-jeleknya lah namanya. Saya pengen membantu karena saya dari Cirebon, maka saya pengen ngasih ke atlet-atlet Cirebon. Amplopnya agak tebal, karena mereka kejuruh nasional, kemudian atletnya agak banyak. Sampai sana saya dicuekin karena dianggap jahat. Ini kisah nyata. Akhirnya amplop itu nggak jadi, saya kasih. Jadi sebenarnya ya rugi. Padahal ini rejeki mestinya buat mereka. Karena dicuekin dan sebagainya. Yaudah, akhirnya suatu saat cair lagi. Intinya kita sudah saling mengerti, memahami bahwa yang saya lakukan itu adalah upaya menalarkan naluri. Upaya menalarkan naluri. Karena ilmu tradisional semuanya naluri. Jadi ketika seorang guru ketemu dengan pasien atau murid, maka yang bergerak pasti naluri dulu. Pasti naluri itu akan sangat spesifik tiap orang. Nalurinya Pak Jarot pasti ada. Sudah belajar sekian banyak ini itu, kayaknya ini. Kayaknya untuk sakit ini harus jalani ini saja. Kayaknya obatnya ini. Kayaknya justruin harus begini. Itu naluri sebenarnya. Itu ilmu naluri. Naluri didapat dari sekian banyak pengetahuan, pembelajaran, mengkristalisasi, maka menjadi pancaran gelombang yang paling murni. Itu naluri. Maka guru-guru kita di tradisional itu pasti punya naluri. Dan naluri itu selama diasah terus, maka dia pasti ketemu dengan yang sama. Yang sedikit frekuensi. Maka ketika saya berusaha menalarkan ilmu nomor 4 di putri, saya kompres. Saya belajar lebih dari 25 tahun dengan ratusan jenis teknik pernapasan, kelihatan, segala macam. Lalu waktu itu sejarahnya saya ambil salah satu contoh. Ada 14 bentuk nafas pengolahan. Di luar 4 di putri kita sebut sebagai nafas pengolahan. Ada ratusan. Saya ambil contoh yang tiket dasar. Ada 14 bentuk dilatihkan ke pasien diabetes sembuh. Berarti 14 bentuk ini kita anggap dalam tanda kutip mampu menyembuhkan pasien diabetes. Lalu ada pasien diabetes berikutnya dengan terbatasan gerakan, orangnya obesitas nggak bisa melakukan 14 bentuk. Jadi saya kurangi, jadi hanya 5 bentuk saja. ternyata sembuh juga. Berarti yang 1-15, yang 1-14 bentuk, yang 1-15 cuma 5. Lalu ada pasien diabetes ketiga dengan keterbatasan yang lebih berat lagi sudah kena diabetes neuropati, mungkin sudah semistrofe, dan sebagainya bisa berbaring, dia nggak bisa melakukan semua gerakan. Maka saya hanya kasih satu gerakan saja. Ternyata bisa pulih juga. Ada satu lagi yang sama sekali nggak bisa bergerak. Tapi kesadarannya masih normal, fungsi-fungsi kognitifnya masih bagus, maka saya hanya kasih nafasnya saja. Saya hanya kasih teknik nafasnya. Dan sembuh juga. Jadi yang 4 orang ini, yang 1 dikasih full 14 bentuk juga sembuh, yang 1 dikasih 5 bentuk juga sembuh, yang 1 dikasih 1 bentuk juga sembuh, yang 1 hanya nafasnya saja sudah sembuh. Jadi harusnya 14 bentuk itu menjadi alternatif saja, bukan menjadi variable. Maka di dalam sebuah pengujian keberhasilan, faktor variable itu menentukan semakin banyak variable yang masuk dalam sebuah aspek penyembuhan, semakin membingungkan yang mana sebenarnya variable yang paling diperan dalam proses penyembuhan. Misalnya diabetes diajarin puasa, diajarin pola makan, diajarin olah nafas, katakanlah 3 item. Lalu sembuh. Nah pertanyaannya dari 3 variable ini, yang menyembuhkan yang paling dominan yang mana? Maka cara menguji bagaimana? Iluminasi salah satunya. Jadi coba hilangkan olah nafasnya dulu. Jadi orang diabetes disuruh puasa sama merubah pola makan. Sembuh nggak? Oh sembuh. Berarti olah nafas tidak signifikan. Jadi diabaikan pun ada masalah. Makanya ketika saya menjumpai salah satu komunitas olah nafas yang judulnya keajaiban olah nafas, tetapi yang ditekankan pola makan. Saya bingung. Ini judulnya keajaiban olah nafas. Bahasa Inggrisnya adalah. Tetapi yang ditekankan itu adalah pola makan, puasa. Lo keajaiban olah nafasnya di mana? Maka korebi ini jadi tidak berarti. Juga sama. Makanya di komunitas ketogenik tidak dikenal olah nafas. Di komunitas ketofastasis tidak dikenal latihan pernapasan. Cukup dengan pilar-pilar yang mereka yakini kemerkasi penelitian sebentar rupa yang lima viral itu. Jaga tidur, jaga puasa, jaga pola makan, kemudian cukup stress management baik, ya diabetes sembuh. Olah nafas nggak penting. Maka di kelas saya itu, saya punya kelas normasisi diabetes yang murni hanya olah nafas tanpa puasa tanpa pola makan. Jadi makanya sama seperti yang sekarang dilakukan. Ada lontong sayur, ada nasi hidup, segala macam. Tapi teknik nafasnya harus dilakukan seperti ini. Dengan rutin seperti ini, sehari berapa kali, itu dirutinkan. Maka ketika kemudian dia tersembuhkan diabetesnya, HbA1c-nya berlangsung normal, GDP-nya juga kembali di bawah 100-200 digit, maka itu bisa kita bilang keajaiban olah nafas. Jadi ajaib, karena variable-nya cuma satu. Variable-nya cuma satu. Nggak ada variable lain. Tapi kalau saya memasukkan puasa, saya memasukkan pola makan, kemudian saya memasukkan pola nafas, lalu orang tersembuhkan, maka disembuhnya gara-gara apa? Kalau misalnya gara-gara pola makan sama puasa, ya mendingan gabung lagi sama komunitas yang sudah solid. Seperti ketopfasosis yang setiap bikin workshop diakui ID. Ada ada penilaian dari ID. Yang orang mahasiswa ambil itu dapat SKS berapa. Ini mending seperti itu, karena ratusan dokter. Maka saya membuat kelasnya seperti itu. Dan ini pun juga awalnya agak-agak berbenturan. Karena contoh begini, saya pernah suatu saat posting, ini kita semua tahu, singing bowl. Wah, singing bowl ini kan sudah pasti sangat bukan Islam. Jadi ketika saya bermain dengan singing bowl seperti ini, orang sudah saksirannya macam-macam. Padahal saya mempelajari jurnal yang berbenturan dengan singing bowl, saya mempelajari buku-bukunya. Jadi buku-buku seperti misalnya meditasi seperti ini. Ini saya punya lumayan tebal. Kemudian ini yang versi Nusantara ini. Kemudian ini yang versi Indianya, versi cikungnya. Bahkan sumber-sumber yang saya hunting buku-buku yang apa-namanya, berhubungan dengan aspek-aspek tradisional yang bukunya saja masih kelihatan sangat kuno. Kalau buku sekarang kan ada cover-nya. Ini buku-buku cover lama. Kayak buku Pribbon. dibandingkan sama yang begini kan jauh sekali. Buku-buku lama seperti ini. Oke, saya potong sebentar. Tapi intinya dengan segala latar belakang dan buku-buku yang berhubungan dengan meditasi, dengan energi, itu Mas Gunggung kan mau mencoba untuk menjelaskannya dengan nalar, logika lewat ilmu frekvensi atau ilmu ritme ini kan. Iya betul. Harusnya ke situ. Jadi dengan saya mempelajari. Kalau saya nggak punya konten, bagaimana saya bisa tahu sudut pandangnya kalau orang bikin seperti ini. Apa yang mereka mau bidik dari latihan-latihan jenis itu. Misalnya kayak orang bicara yoga. Yoga di dalamnya menurut buku-buku yang saya baca, ada asana yoga yang kita sebut sebagai latihan yoga itu kebanyakan asana, ada pranayamanya, ada bakti yoganya, jalan spiritualnya. Jadi seseorang ketika memasukkan jarang spiritual tentu saja akan berada dengan agama masing-masing, keyakinan masing-masing. Tapi kalau dia memposisikan asana yoga sebagai bodhi stretching, sebagai senang, mungkin bagi praktisi yoga benerannya, Anda belum belajar sepenuhnya. tidak ada masalah. Ya, saya ambil poin sebagian saja. Itu sudah diaduksi oleh Barat. Maka Barat kemudian melihat kalau meneliti jurnal-jurnal dibuat, saya baca jurnal-jurnal berhubungan dengan berbagai macam teknik yoga, dengan sikung, jurnal-jurnal seperti kenapa kita harus melambatkan nafas. Ada komunitas seperti misalnya komunitas Zazen yang seperti ini yang bernafasnya satu menit satu kali. Itu setara dengan ritmo 30-30. Itu kita lakukan. Tapi saya melakukannya ritmo 30-30 tidak menggunakan adopsi dari meditasi ini. Tapi saya mengambil aspek psikologisnya, aspek metabolismenya, perubahan ininya segala macam cara mengukurnya, alat-alatnya, nah itu. Maka inilah kemudian melepas sisi dalam tanggung kutip agamisnya, keyakinannya. Keyakinan dari sebuah teknik-teknik pernafasan menjadi aspek-aspek yang sifatnya kesehatan, psikologis, mungkin psikis, mungkin apa, segala-galanya. Kita patahkan menjadi sebelah sistem terhadap manusia itu. Ini basically ilmunya sudah murni, logis. Oke, kita stop dulu. Kita ini dulu. Oke, teman-teman, jadi nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang kebukaran seksual. Tapi sebagai pendahuluan ini tadi, adalah bahwa kita itu mau mencoba menjelaskan olah nafas, kesehatan, kesembuhan dari sisi logis, dari sisi ilmiah, dari sisi metabolisme tubuh. Mas Gunggung nanti dari sebelah sistem tubuh, karena memang tubuh itu ada metabolismenya macam-macam. Sebenarnya kalau kita belajar metabolisme tubuh juga ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme nukafein, itu kan istilah-istilah yang memang dalam dunia kedokteran dipakai. Jadi, kita atau saya paling tidak mau mencoba untuk membuang, memang sengaja membuang unsur keyakinan. Lalu kalau yoga ada memang bagian yang memang itu bagian dari keyakinan, ya memang saya buang. Tapi untuk diambil hanya sebagai senamnya saja. Untuk apa? karena memang kalau bicara keyakinan itu kan kita ini di Indonesia ini plural banget. Keyakinannya berbeda-beda. Lalu kalau setiap guru membawa keyakinannya kan yaudah dari gerakannya macam-macam, olahnya macam-macam, lalu keyakinannya macam-macam kan jadi bingung. Selain bingung ada juga nanti lalu ini namanya pola hidup sehat ini sinkretisme atau universalism. Enggak, saya Kristen, Mas Mungung Islam. Tapi kita mencoba membawa pelajaran kita ini lepas dari keyakinan masing-masing pengajarnya. Karena tujuannya supaya teman-teman itu sembuh. Dan sembuh itu bisa dijelaskan, bisa diukur, bisa terukur. Kalau diabetes ya gulanya turun, HPA statusnya turun. Dan kenapa turun? Kan bukan karena mantra-nya, tapi karena nafasnya. Nah itu paling tidak dalam hal ini kita sepakat dan senada. Nah sekarang saya bertanya Mas Gunggung dulu sebelum kita masuk yang kebukaran seksual. yang umum nafasnya dulu. Kan menarik banget nih. Kalau saya kan memang jujur malah justru mengkompilasi segala pelajaran dalam perhidupan saat ini untuk masuk untuk bawa kesembuhan. Jadi yang misalnya di Keto Fasosis ada lima. Di saya malah lebih banyak lagi. Sehingga ide dasarnya adalah dengan olah nafas saja sembuh. Atau saya juga cerita nih. Saya cerita dulu kita ngobrol ringan dulu. 2009 itu saya diabetes HbA1c 11,5 gula saya 400-500. Saya juga nggak pakai olah nafas. Saya cuma pakai menu dari Dr. Tan Sutian sama Dr. Elizabeth Subrata dari pola makan saja. Ya sembuh. 7 tahun sembuh. Lalu kambuh lagi. Nah karena waktu usia begitu kambuh lagi saya balik ke menu semula. Istilahnya kok kayak berat. Nggak cepat-cepat sembuhnya. Kombinasi pakai olah nafas. Untuk kasus saya yang ketika berumur 57 tahun waktu itu sekarang sudah 60 tahun dengan dikombinasi ini kok balik lagi. Gula normalnya itu lebih cepat. Jadi memang menjadi kalau saya ditanya jadi Pak Sil itu sembuhnya lewat yang mana? Benar kayak pas Gugu bilang saya nggak tahu yang mana nih saya olah tidur saya olah rasa saya olah hati saya olah pikir saya bodi stretching saya olah nafas. Jadi yang mana nggak tahu pokoknya satu aja sembuh sekarang dicampur nggak sembuh. Tapi nanti teman-teman dalam camp kita akan bikin bersama dengan Mas Gunggung untuk camp khusus diabetes camp khusus kanker nanti mungkin akan bisa berkembang. Pasti camp juga kebugaran seksual nanti teman-teman bisa mencoba untuk paling nggak kanker lalu diabetes lalu kebugaran seksual yang kebugaran seksual misalnya yang nggak usah beli suplemen nggak usah makan macam-macam makannya biasa saja nggak usah minum obat kuat kalau minum obat kuat nanti ini gara-gara obat kuatnya atau gara-gara olah nafasnya itu artinya untuk membuktikan bahwa ini olah nafas ini hebat banget nanti kita akan dibimbing itulah kenapa kita bikin program ini. Sekarang saya mau tanya Mas Gunggung nanti ini yang sekarang masuk ke tema mulai mengenai kebugaran seksual dalam konsepnya OMG betul ya singkatannya OMG ya Mas betul OMG singkatan dari apa sih olah nafas Mas Gunggung gampang sekali oh my God oh my God olah nafas Mas Gunggung oke kalau saya PHS teman-teman pola hidup sehat jadi PHS OMG gitu ya kalau disingkat jadi oh my God PHS dalam konsepnya OMG ini ya olah nafas Mas Gunggung mengenai kebugaran seksual itu kira-kira konsep dasarnya gimana Mas nanti kan dirincinya menjadi 20 plus hampir 31 modul tapi konsep dasarnya dulu Mas biar kita ingin tahu jadi sebelum masuk konsep dasarnya ini ini harus memahami dulu ini 5 menit untuk saya share mengenai konsep nafas ritme simple saja ini saya langsung pada inti sarinya saja jadi konsep dasarnya nafas ritme ini adalah mengubah ritme nafas menjadi frekuensi jadi frekuensi karena dia menjadi frekuensi maka kita bisa hitung berapa frekuensi nafas kita dengan sangat mudah jadi artinya kalau ada orang bernafas dengan tarik 3 buang 3 tarik 3 buang 3 maka langsung ketahuan frekuensinya berapa dan kemudian frekuensi ini nanti digetarkan digetarkan ke seluruh tubuh karena ada 11 sistem pada tubuh manusia maka jelas frekuensinya akan bergetar jadi kalau orang bernafas dengan tarik 5 buang 5 maka dia 6 kali per menit frekuensinya adalah 0,1 hertz 0,1 hertz dihasilkan dari paru-paru lewat kestabilan nafas tadi maka dia akan menggetar karena sebelah sistem itu ada sistem kulit ada sistem tulang ada sistem otot rangka sistem syaraf peredahan darah sampai ke sistem endokrin sampai ke sistem reproduksi jadi artinya potensi nafas bisa untuk menyentuh reproduksi dengan cara menggunakan ritme-ritme yang kita stimulasi yang diarahkan untuk menggetarkan organ reproduksi maka tentu dari sebelah sistem ini orang akan belajarnya panjang sekali jadi kita putuskan saya memutuskan waktu itu seorang harus belajar dulu yang cukup penting yaitu sistem syaraf disebut sebagai master system disebut sebagai master system jadi sistem syaraf disebut master system jadi kalau kita memahami master system maka kita akan punya keyakinan yang kuat untuk memahami aspek lain jadi bagaimana menyentuh sistem syaraf yaitu dengan nafas juga logikanya kira-kira seperti halnya set metronom jadi anggaplah yang ini sistem rangka ini sistem apa sistem apa sistem apa yang ini adalah nafas kita yang kita modifikasi ritmenya jadi ketika diketarkan maka semua akan ikut berketaran sesuai dengan ritme yang kita sedang bangun jadi seserana itu sebenarnya jadi konsep frekuensi dan resonansi frekuensi dan resonansi jadi kalau ditulis kira-kira begini dari 0,5-0,83 0,83 satu-satu ini yang saya tulis di halaman ini adalah ada rujukan jurnal jadi kebayang ada rujukan jurnal yang di luar itu lebih banyak lagi dan ini di dalam teori sistem respirasi manusia ada yang disebut dengan mekanika ventilasi mekanika ventilasi itu berbicara tiga rasio ini rasio inhalasi dan ekshalasi yang pertama rasio 1-1 detik tarik nafas sama dengan detik buang nafas kemudian rasio 1-2 detik buang nafas dua kali dipanjang dibanding detik tarik nafas 거든요 rasio 2-1 detik tarik nafas jadi dua kali dipanjang dibanding detik buang nafas yang ditulis disini yang kita lihat sekarang adalah rasio 1-1 jadi kebayang kalau saya tulis rasio 1-2 kalau saya tulis rasio 2-1 maka sebanyak itu potensi untuk mempengaruhi sistem penutup manusia, karena memang kompleks sekali tubuh manusia. Dan masing-masing dari molekul yang ada di dalamnya, sel, organ, memancarkan frekuensi. Maka dalam teori nafas ritmu yang disebut dengan sehat adalah ketika seluruh frekuensinya harmonis. Jadi kita atur, ibarat kata saya kasih analogi paling gampang, gitar. Baru beli dari pabriknya, di setel, nadanya enak, cereng-cereng enak dipakai buat main. Tapi kalau begitu sering dipakai, lama-lama ada yang kendor, senar satu kendor, senar dua kendor, senar tiga kendor, dan seterusnya. Gimana cara memperbaiki gitarnya selama tidak rusak benar? Ya senarnya di-stem ulang. Di-stem ulang nadanya, artinya frekuensinya dibalikin lagi. Kita atur dengan frekuensi-frekuensi standar yang disepakati. Misalnya nada C frekuensinya berapa? 400Hz atau 450Hz atau 430Hz misalnya. Kita setel ulang saja. Ketika di-setel ulang, otomatis si nada yang kita setel itu akan ikut, membaik seluruhnya. Tinggal nanti nada berikutnya, nada berikutnya, nada berikutnya. Terus begitu. Ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi dengan cara mengubah ritme nafas, dengan mengatur tarik, buang, tarik, buang, sedemikian rupa, maka tersifta frekuensi, frekuensi kemudian digetarkan. Lalu kita belajar sistem syaraf dulu. Sistem syaraf ini kenapa penting? Karena ini master system. Ini semua bisa kita sentuh lewat frekuensi. Dan saya semua ada kelas-kelasnya. Jadi ada saya kelas yang berhubungan dengan jalur yang ini. Jalur ke sini ada kelas. Ini di kelas hari minggu. Untuk menstimulasi tulang belakang. Saya ada kelas yang nyambungnya ke sini. Ke syaraf parasimpatik. Saya ada kelas yang nyambungnya ke syaraf simpatik. Saya ada kelas yang nyambungnya ke otak. Saya ada kelas yang nyambungnya ke somatik. Jadi ada kelasnya semua. Kenapa? Karena dari sini nanti kita dapat pemahaman logis. Bahwa dengan mengubah laju pernafasan, tarik buang-tarik buangnya dengan detik tertentu, maka menghasilkan frekuensi tertentu, lalu kita rujuk pada jurnal frekuensi ini mengarah pada sel yang mana, mengarah pada fungsi apa, mengarah pada metabolisme apa. Maka pada momen frekuensi terbentuk, maka dia akan beresonan dan bergetaran. Dengan sel atau organ yang kita tuju. Seperti itu. Jadi misalnya kita ingin mempercepat proses penyembuhan, berarti kita perlu kuat parasimpatiknya. Yang mempercepat meringankan stres, yaudah kita turunkan intensitas syaraf simpatiknya. Jadi dorit-doritnya bisa dipakai untuk menurunkan intensitasnya. Berapa frekuensi syarat otonom, ini kita harus belajar konsep higher-frekuensi. Sederhananya, biar tidak perlu panjang, bahwa di jantung kita ada tiga jenis frekuensi. Di jantung kita ada tiga jenis frekuensi. Disebut sebagai very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Untuk mengetahui frekuensi ini, kita perlu tools. Kita perlu tools alat anot. Karena waktu itu saya mempikirkan ini di mana caranya. Saya bisa membuktikan pada diri sendiri, membuat saya teryakinkan bahwa ini logis. Ini sudah terlepas dari aspek keyakinan. Makanya harus perlu alat. Kita harus ukur. Alat standar untuk pengukuran ARV adalah EKG. Tapi ini mahal dan cukup rindut. Mestinya ada yang berpikir, ilmuwan, di mana cara membuat alat yang lebih kecil. Yang kemudian diperbandingkan dengan EKG. Maka muncullah alat untuk HRV seperti Polar H10. Kemudian ada juga Tito, ada Corsense, ada Garmin, Trisunto, dan sebagainya. Sampai yang berbeda seperti cincin. Oraring. Ini alat ukur yang mengukur dengan fungsi yang mendekati dengan fungsi EKG. Selama ini diperbandingkan. Maka saya juga guna memperbandingkan antara alat Polar H10 dengan EKG. Ternyata hasilnya adalah 99,7%. Akurasinya. Sehingga alat ini menjadi gold standar. Ini yang saya pakai untuk semua pasien-pasien berat saya, untuk yang terifat datang ke kantor, untuk yang home visit. Kenapa? Karena HR atau heart rate data yang keluar dari alat ini setara dengan EKG. Validitasnya setara. Seperti itu. Jadi artinya kalau dia jelek, berarti nanti ukur EKG itu masih jelek. Seperti itu. Lalu software ini apa? Ada banyak alternatif, kemudian saya pilih beberapa. Kenapa dipilih yang elite HRV? Ya juga karena ada dasar untuk ilmiah. Jadi ada jurnal memperbandingkan antara aplikasi itu dengan EKG juga. Dan hasilnya juga bagus. Kemudian kita juga lihat, bagaimana kalau kalian menganalisis secara lebih detail, harus pilih juga software-nya. Kenapa software ini dipilih? Karena software ini yang bisa melihat benar atau tidak nafas kita. Jadi sebuah nafas dipraktekan, kemudian diukur pakul ke HRV, nanti bisa ketahuan. Nafas ini frekuensinya berapa? Lalu dia menstimulasi apa? Lalu kemudian sampai ke modnya bagaimana? Apakah nafas ini membawa mod yang baik pada badan kita atau enggak? Kan sering kita dengar begini. Ya latihan nafas saja yang rutin, sampai nanti dikenali rasanya yang enak di badan. Tapi apa parameternya enak di badan itu? HRV bisa untuk menunjukkan itu, untuk mengetahui modnya, perasaan kita ketika ritme nafas itu dilakukan di badan seperti apa. Untuk mengetahui total power kelistrikan jantungnya seperti apa. Jadi sebuah nafas ketika dilakukan, dia menaikkan kelistrikan jantung atau tidak. Kemudian mengetahui responsibilitas syaraf parasympatiknya bagaimana. Jadi ketika kita latihan nafas, tahu dari mana aspek penyembuhannya terjadi. Kan begitu? Ketika aspek penyembuhannya terjadi, maka respons syaraf parasympatiknya harus meningkat. Karena respons syaraf inilah yang ditanggap terus proses penyembuhan. Seperti itu. Di-stop dulu, nanti disambung lagi. Ya, stop dulu, sambung lagi. Stop dulu biar A. Yang tadi banyak yang menarik, yang mau didalemi atau diberikan penekanan. Sekaligus saya jawab pertanyaan. Jadi teman-teman ada yang bertanya, gimana dengan senci, dengan cikung, dengan dungguan? Makanya begini teman-teman, saya itu tidak mengajarkan senci, saya tidak mengajarkan taiji, cikung, dan segala macam. Kenapa? Itu istilah-istilah yang sangat berhubungan erat dengan keyakinan, dengan rasa. Dungguan itu rasa enak ngalamin begini. Saya belajar itu semuanya, tapi tidak mengajarkan. Kenapa tidak mengajarkan? Itu tadi, kalau pakai istilah-istilah seperti itu. Akhirnya muncul peroran kontra dari sisi yang itu sesat, itu salah, Kristen tidak boleh. Makanya paling bagus teman-teman tidak usah belajar itu. Belajarnya dari kita. Kita tidak pakai istilah itu-istilah semuanya. Bukan saya tidak tahu. Saya belajar, tapi saya tidak mau menggunakan istilah itu. Kenapa? Kita hanya menggunakan istilah bahasan ilmiahnya. Maka Mas Gunggung ini lebih detail mengajarnya. Olah nafas, tarik 1 detik, buang 1 detik. 2-2, tarik 2 detik, buang 2 detik. Atau tarik pelan-pelan, 8 detik, buang 8 detik. Lalu muncul, rasanya nyaman. Tapi rasa itu subyektif. Sedangkan di dalam olah nafas, ritme, yang sekarang ini pola hidup sehat, terus terang saya yang mengganteng Mas Gunggung untuk pelajaran-pelajaran olah nafasnya, kita bukan soal rasa enak, rasa enggak enak. Nah, de facto, organnya itu ada perbaikan apa enggak. Kalau diabetes, ya kadar gulanya. Bahkan pankreasnya bisa dites nanti dengan alat yang lain, kayak QRMA misalnya, untuk mendeteksi energi di dalam pankreas. Yang lebih bagus lagi ada BioWare. Memang kalau QRMA 3 juta, BioWare 40 juta, itu bisa melihat energi di jantung. Nah, jadi ketika olah nafas, maka kita tidak bicara energi dari langit, dari alam semesta, kalau itu ada cahaya kehidupan, waktu orang hamil, maka cahaya itu masuk. Itu bagi saya sudah keyakinan. Saya belajar olah nafas dan mendapat pelajaran seperti itu. Wah, ini saya enggak cocok, enggak setuju. Tapi bukan berarti kalau enggak setuju dengan agama keyakinannya si gurunya, lalu saya enggak belajar matematikanya. Jadi saya tetap belajar matematikanya. Oh, satu tambah satu, saya berikan dua. Oh, ini nafasnya enak banget ini. Tapi kenapa enak? Wah, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ini kan berhubungan sama autonomic nervous system. Ini kan untuk keseimbangan antara simpatik dan parasimpatetik. Jadi teman-teman ngerti ya, kenapa saya tidak mengajarkan istilah perana ini, perana itu. Karena memang saya buang. Nah, kalau ini saya buang semuanya, enggak ada pertanyaan. Saya Islam boleh apa tidak? Saya Kristen boleh apa tidak? Anda dengar saja. Kita menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan apa tidak? Tadi Mas Gunggu ngomong begitu panjang. Semuanya menurut saya hal-hal yang logis, yang masuk akal untuk menjelaskan secara logika bagaimana sebuah olah nafas membawa kesembuhan. Maka kita gunakannya juga olah nafas, bukan meditasi. Makanya pola hidup sehat mengajarkan olah nafas, bukan mengajarkan meditasi. Karena begitu meditasi saja memang ada. Ya, itu bagus banget, bagaimana kita mindfulness, fokus. Tapi istilah itu pun sendiri sudah menjadi sebuah istilah yang menjadi pro dan kontra di kalangan agama. Nah, makanya kita enggak mau bahas agama atau keyakinan. Kita mau sehat, kita mau sembuh. Nah, makanya kalau saya ini di kalangan saya sendiri juga, waduh ada serangan juga. Pak Jarad ini sudah enggak benar ngajarin sinkretisme ini. Hindu apa diambil? Mana hindunya? Kan saya enggak mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Tapi kalau dikomentari orang saya ngambil pusing. Pokoknya Anda sakit, Anda sembuh. Dan selama Anda dari sakit menjadi sembuh itu, lihat aja kolikulum kita, modul kita. Nah, sekarang ini akan menjadi lebih spesifik. Nah, lebih spesifiknya, ini saya mau tanya lagi ke Mas Gugum dari yang tadi disampaikan itu. Itu kan tadi, jadi intinya yang saya tangkap, supaya lebih dengan bahasa yang lebih diulang lagi, dari nafas yang diatur, walaupun sama-sama perbandingannya tarik buang itu sama, tapi satu detik buang satu detik. Tarik dua detik, buang dua detik. Tarik lapan detik, dan seterusnya tadi. Itu aja sudah menjadikan, dari nafas yang berbeda frekuensinya, maka jantungnya ini juga berbeda frekuensinya. Dan dari jantung yang berbeda frekuensi ini, mempengaruhi berbagai organ tubuh kita. Gitu ya, Mas Gugum ya? Sehingga dengan mengatur jumlah tarik nafasnya, kita bisa menyasar organ tubuh mana yang mau disembuhkan? Yes, betul. Bisa menyasar itu, atau bisa menyasar pada sebuah fungsi tertentu. Seperti misalnya, kita nggak bisa menyentuh cairan sum-sum tulang belakang, atau serigur spinal fluid misalnya. Tapi, jika misalnya kita pakai, misalnya, ini saya ambil contoh ya. Nah, jika kita misalnya pakai terujukan jurnal ini, nanti kelihatan. Nah, jadi begitu seorang itu melakukan tarik nafas dua setengah detik, dan buang nafas dua setengah detik, maka dia akan menstimulasi cerebral spinal fluid, atau cairan sum-sum tulang belakang, proven by MRI. Nah, itulah kenapa saya ada ritme dua setengah-dua setengah, yang penting untuk menstimulasi cairan sum-sum tulang belakang. Rintanya jurnal ini. Dan itu proven by science. Kenapa cairan sum-sum tulang belakang? Karena sepanjang tulang belakang kita ini akan kaya sekali, akan sini, akan rambut-rambut halus. Dan cerebral spinal fluid adalah cairan. Cairan murus 99% air. Ini kebayang kalau air naik turun-naik turun bolak-balik di sepanjang tulang belakang. Lalu dia akan membersihkan area air naik halus ini. Sementara area naik halus ini kaya sekali, akan reseptor. Ada photoreseptor, ada chemoreseptor, ada metanoreseptor, dan sebagainya. Maka terjadi perbaikan yang signifikan di sepanjang jalur tulang belakang. Ini contoh saja. Dengan ritme dua setengah-dua setengah, tarik dua setengah detik, buang dua setengah detik dengan deep inhalation, maka akan terjadi stimulasi terhadap cairan sum-sum tulang belakang yang bisa naik turun. Dan ini proven by science. Ini salah satu contohnya saja. Ada banyak nanti. Itu saya petakan, saya cari jurnal-jurnalnya, misalnya kayak pergerasan, saya ceritakan sum-sum tulang belakang, lalu kemudian secara simpatik-parasimpatik, lalu secara bagus, dan sebagainya. Kayak kemarin saya waktu webinar dengan Pak Jor, saya cerita mengenai secara sekranian. Jadi ada dua belas sistem pada syaraf kranial. Dari dua belas itu empatnya adalah syaraf bagus. Nomor tiga, nomor tujuh, nomor sembilan, dan nomor sepuluh. Jadi dari dua belas syaraf kranial, yang empat adalah syaraf bagus. Sementara yang empat adalah syaraf parasimpatik. Jadi artinya yang benar-benar dalam proses penyembuhan itu adalah empat per dua belas atau sepertiga saja. Jadi Tuhan sudah kasih sepertiga saja untuk menyembuhkan keseluruhan. Jadi kalau kita stimulasi parasimpatik yang empat ini, maka tingkat penyembuhnya besar sekali. Dari yang empat ini masing-masing punya fungsi spesifik, jelas sesuai namanya. Kalau misalnya facial, berarti urusannya sama wajah saja. Kalau facial, urusannya hanya wajah saja. Kalau oculomotor, jelas urusannya sama mata saja. Blosopharyngeal, urusannya sama pengurukan saja. Tapi begitu bagus, urusannya dengan nyaris semua organ tubuh, manusia, nyaris semua organ tubuh kita. Ini untuk yang bagus. Itulah kenapa saya ada pelajaran penting mengenai bagaimana cara menstimulasi secara bagus lewat nafas. Bagaimana caranya dengan ritme? Dengan memahami mekanika ventilasi tadi. Ketika seorang itu bernafas dengan tarik satu buang satu, atau dengan ritme satu banding satu, let's say yang paling gampang contohnya Wim Hof. Kemarin sudah saya jelaskan. Wim Hof itu kan dia penarikan nafas dan buang nafasnya nggak diatur. Terserah saja yang penting tarik, buang, tarik, buang. Masuk pada kriteri perventilasi. Berarti dia menstimulasi nafas dan menstimulasi parasympatik. Tapi parasympatik keamanannya tidak disebutkan, karena keseluruhan. Berarti anggap saja empat-empatnya disimulasi lewat Wim Hof. Jadi masing-masing dapat porsi. misalnya 25%-an lah begitu. Tapi ketika Wim Hof yang tadi misalnya 3-3, kemudian 2-2, atau 1-1 hiperventilasi, diubah menjadi 1-2 atau 2-4, maka yang disimulasi hanya bagus saja. Jadi Wim Hof versi nafas itu adalah pakai 1-2 dan 2-4. Kita nggak pakai yang 3-3, 2-2, 1-1. Makanya saya bilang saya punya dulu sendiri tekniknya yang nggak sama dengan Wim Hof. Jadi saya pakai 1-2 dan 2-4. Jadi ketika saya tarik 1, buang 2. Tarik 1, buang 2. Atau sedikit lebih lambat, tarik 2, buang 4. Tarik 2, buang 4. Dengan konsep yang sama, maka stimulasi terhadap Fagus jadi lebih kuat. Porsinya lebih sah. Pertanyaan, bagaimana cara membuktikan bahwa secara Fagusnya terstimulasi? Balik lagi, ada alat yang bisa dipakai untuk mengetahui respon secara Fagus di badan kita. Ada alatnya. Alatnya seperti itulah yang kemudian saya tunjukkan, saya demonstrasikan saat saya presentasi di depan dokter, di depan profesor, bahwa ini sains sudah punya ukurannya. Sudah punya ukurannya. Sama seperti kemarin saya bilang, saraf Fagus itu saraf yang paling banyak diteliti oleh sains. Maka ada buku yang lebih dari 80 rujukan jurnal di dalamnya, yang didulahnya adalah Aksesing the Healing Power of Vagus Nerve. Mengakses kemampuan penyembuhan dari seraf Fagus. Ini buku ini ada lebih dari 80 rujukan jurnal di dalam. Diajarkan bagaimana cara mensimulasi, tapi enggak lewat nafas ya. Bisa lewat lompat trampolin, bisa dengan senam, bisa dengan pemijatan, bisa dengan macam-macam. Ini disontok latihan sederhana hari ya. Tapi kalau saya berusaha untuk menyentuhnya lewat nafas. Mas tadi kan soal alat HRV tadi, bisa disambung lagi. Yang tadi kan saya stop tadi, waktu diberhenti di alat HRV tadi. Siap, siap. Sebelum nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Teman-teman sabar ya. Kalau mau bertanya, mulai ada pertanyaan, ditulis aja. Nanti saya pilih-pilih untuk yang dijawab. Tapi yang misalnya tadi ada pertanyaan yang mengomentarin pengajar yang lain, apalagi nyambung soal. Jadi kenapa saya pilih KUBIOS sebagai software analisa HRV tadi? Karena KUBIOS ini dipakai di lebih dari 1.200 universitas. Dipakai di lebih dari 1.200 negara. Dan memiliki lebih dari 4.500 publikasi ilmiah. Jadi kalau dalam bahasa Islam, mutawatir. Mutawatir itu dipakai orang banyak. Dan dipakai oleh ilmuwan, maka saya pakai software untuk menganalisa nafas saya. Jadi ketika saya tarik, goreng-tarik goreng frekuensinya berapa, kemudian apa yang terjadi pada sistem syaraf saya, syaraf otonominya saya bagaimana, apa buktinya ini parasimpatik yang dominan, apa buktinya ini syaraf simpatik yang dominan, kalau parasimpatik dominan, lalu aset penimbangnya di mana, itu nilai-nilainya ada. Dan ini free. Tapi yang saya punya dalam versi berbayar. Karena dalam versi berbayar itu parameternya lebih banyak dibandingkan yang gratis. Itu yang saya pakai. Nah dengan cara seperti ini, saya teryakinkan bahwa betul, nafas saya ini menghasilkan frekuensi ternyata. Karena saya buktikan dengan alat ukur frekuensi. Maka pembuktiannya harus benar dulu. Itulah beberapa kelas saya, ada beberapa yang saya wajibkan di salah satu kelas. Mereka harus punya alat ukur ini. Kenapa? Khususnya harus instruktur. Pertama, alat yang mereka harus punya, dasar teorinya harus mengerti. Kemudian mereka harus membuktikan kebadannya sendiri dulu, sebelum mereka cerita ke orang lain. Ini harus buktikan bahwa frekuensi nafasnya betul. Kalau kita tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5, 0,1 Hz. Bagaimana cara melihat 0,1 Hz? Masukkan ritme nafas itu saat dia latihan, hasilnya outputnya keluarkan dalam bentuk kubios, lalu kelihatan grafiknya. Harus tepat, titis 0,1 Hz. Presisi. Artinya ketika presisi, maka tarik dia 5 buang dia 5 itu benar. Dia nggak mengalami mikroslip. Kalau dia mikroslip dari 5 detik misalnya jadi 4,5 atau 4, mesti frekuensinya beda. Kelihatan. Mereka itu dia nggak titis. Kenapa harus tepat? Karena ketepatan itu ada rasanya. Coba kita latihan mana? Begitu kita keker, tangan bergerak, pencangkan sedikit, tarik busurnya. Momentum di mana kita ingin kena tengah-tengahnya. Itu ada feel-nya. Ketepatan pun begitu. Jadi saat tarik 5 buang, nggak ada feel-nya semua. Feel-nya ini nanti akan menimbulkan pengaruh-pengaruh hormonal. Ketepatan itu terjadi. Selain dari aspek frekuensi yang bergitaran dengan frekuensi yang sama. Baru nanti dari sini kita akan sambungkan hubungan antara secara kotor dengan high frequency. Saya disinggung bahwa semua yang berhubungan dengan secara korasipatik berada pada frekuensi yang disebut dengan high frequency. Jadi artinya apa? Apapun intervensi yang kita lakukan, baik itu audio, suara, pakai headset, dengar musik, atau dengar instrumen, atau bunyi, apa saja. Jika dia ada frekuensi 0,17 Hz hasilnya, maka dia pasti mempengaruhi secara parasimpatik di badan. Juga misalnya sumber lain, misalnya kodak-kodak-kodak-kodak-kodak-kodak sinar laser di depan mata, dengan frekuensi tertentu, sehingga menciptakan 0,17 Hz. Maka dia mempengaruhi parasimpatik. Artinya, jika kita mengatur nafas juga, jika nafas itu berada pada frekuensi ini, maka nafas itu sedang mempengaruhi parasimpatik. Jika dia berada pada frekuensi antara 0,14 sampai 0,15, maka dia sedang mempengaruhi simpatik. Dampaknya apa ketika kita mempengaruhi nafas, kita mempengaruhi simpatik misalnya? Ada dampak hormonal yang keluar dari situ. Karena ini kesepakatan, mutawatir, seluruh ahli, mungkin ilmuwan dan dokter pasti kesepakat. Karena ketika simpatik dominan, maka dia akan memunculkan adrenalin. Ketika simpatik dominan, dia memunculkan adrenalin. Ketika parasimpatik dominan, dia memunculkan acetylcholine. Jadi, ritme nafas yang diatur sedikit rupa ketika dia mempengaruhi syarat parasimpatik, akan mendominankan pengeluaran acetylcholine. Ritme nafas yang mendominankan syarat simpatik, akan mengeluarkan adrenalin dan seterusnya. Termasuk untuk hormon-hormon. Jika dia bisa bernafas, kurang dari 0,04 Hz, nafas lambat. Berapa 0,04 Hz? Kita lihat nanti di sini contohnya. 0,04 itu ada di ritme berapa? Ini kamusnya. Katakanlah ini kamus. Secara singkat. Jadi 0,04 di bawah 0,04, itu berarti kalau orang bisa mencapai paling rendah di 13-13. Tarik 13, buang 13, tarik 5 tadi, regansinya 0,04. Kasih ada latihan di kelas 21 hari yang mengajari peserta untuk berlatih dengan tarik 15, buang 15. Kalau dia nggak bisa, ya latihan saja. Tapi nanti jadi bisa. Artinya dia sedang berusaha menstimulasi aspek hormonal. Memang belum saya jelaskan itu hormon apa. Karena ini kelas yang sifatnya pemula. Jadi sampai bisa mencapai target dulu, maka dia baru masih pada step berikutnya. Setelah kemudian sudah ketemu bahwa ini sudah terhubung dengan simpatik, ini parasimpatik, baru dipetakan saja. Di sini kita lihat, semua ritme cepat atau nafas cepat itu akan menstimulasi parasimpatik. Berarti semua teksi nafas di seluruh dunia, apa saja, yang di dalamnya ada hiperventilasi, karena nafas cepat itu hiperventilasi, maka dia pasti menstimulasi parasimpatik. Contohnya Wim Hof, Basrika Pranayama, Kapal Bati Pranayama, Tumo, termasuk teknik nafas ritme, yang saya sebut sebagai teknik OPH. Maka dia akan menstimulasi parasimpatik, karena di dalamnya ada hiperventilasi. Ada tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang dengan cepat. Jadi akhirnya saya jadi ngerti. Kalau saya baca buku-buku yang tadi, The Science of Pranayama, memang banyak aspek-aspek teologisnya. Ternyata menurut saya, kalau ketika seseorang itu hiperventilasi, mengasihkan frekuensi sekian, maka dia akan dilihat frekuensinya mengarah ke mana. Oh ternyata hiperventilasi, berarti parasimpatik. Juga ketika seseorang dilatih dengan atas lambat, misalnya 5, 5, 10, 10, dia menstimulasi secara simpatik. Maka produksi hormon-hormon bisa diprediksi setelah itu. Hormon-hormon apa? Ada banyak contohnya. Ini contohnya. Jadi yang merah 2 itu, ketika kita menstimulasi parasimpatik, berarti asetil kolin domina. Maka pengaruh pada sel imunnya apa? Di sini, macrophage, dendritic cell, t-limphocyte, dan b-limphocyte. Sedangkan ketika adrenalinnya meningkat, maka yang terpengaruh salah satunya adalah yang baru saya jelaskan, natural killer cell. Jadi dalam penelitian Wim Hof itu, disebutkan di dalam jurnalnya, bahwa adrenalinnya spike, meroket. Kebayang kalau adrenalin meroket, artinya secara logika, jumlah molekul adrenalin melimpah. Ketika dia melimpah, maka molekul itu akan hingga pada resektor yang namanya adrenergic. Lalu resektor adrenergic ini akan menstimulasi fungsi untuk membangkitkan atau membangunkan sel imun yang namanya natural killer cells. Jadi tidak heran orang latihan Wim Hof, kemudian kanker bisa sembuh, tumor bisa sembuh, kemudian kista bisa sembuh. Tapi ada yang tidak sembuh. Wah, saya sudah latihan Wim Hof 1, Wim Hof 2, kadang-kadang begitu dari Pak Jara, atau kadang-kadang Wim Hof 1, yang Wim Hof saja. Tapi tidak sembuh. Tanya kankernya apa? Maka waktu itu saya jelaskan, ada penelitian mengenai ketinggian. Altitude. Jadi pengkondisian ketika sel diangkat di ketinggian, yang paling merespon adalah sel payudara, sel kanker payudara, dan sel kanker, kanker paru-paru. Jadi dua sel ini. Maka probability untuk penyembuhan dengan menggunakan teknik Wim Hof pada dua jenis sel kanker ini, mesti besar. Jadi kalau melihat di testimoni atau video yang saya bikin, itu yang sangat pacing, itu kanker paru-paru rata-rata, dengan tingkat penyembuhan yang cukup besar. Kemudian yang kedua, kanker payudara. Kanker yang lain seperti prostat dan sebagainya, agak sedikit berbeda perlakuannya. Tidak semua cocok ketika sel diangkat di tinggian, meskipun mungkin oke, pH-nya naik, terbukti naik. Karena di jenis pun begitu. Meskipun mungkin protein sitokin anti-inflamasinya turun, pro-inflamasinya naik, misalnya begitu. Pro-inflamasinya turun, anti-inflamasinya naik. Jadi ada perlakuan yang berbeda dengan melihat pada rujukan-raujukan ini. Maka kita harus menfokuskan pada stimulasi-stimulasi yang lain, seperti stimulasi dopamine, stimulasi serotonin. Serotonin paling cepat naik sampai 350% ketika orang latihan es. Maka di modul Wim Hof ada latihan es. Dan saya pakai latihan es itu, tapi enggak di rendam sebadan-badan. Dinyari semua kelas-kelas saya pakai latihan es. Jadi mereka masukin tangan rendam es yang banyak di baskom kecil selama 1-3 menit. Maka naik juga serotonin sampai 350%. Nanti adara beta serotonin mengfungsikan apa? Menyembuhkan aset psikis bagaimana? Penyembuhannya bagaimana? Terus begitu. Semua molekul-molekul yang ada di kolom kiri, itu bisa di-stimulasi semua pakai ritme-ritme nafas. Ajaib. Bisa di-stimulasi semua. Baik secara langsung maupun sebagai fungsi. Contoh, saya enggak bisa men-stimulasi acetylcholine langsung. Tapi saya harus stimulasi secara parasimpatiknya dulu. Ketika secara parasimpatik saya stimulasi, maka aset psikis muncul sebagai dampak hukum alam dari stimulasi parasimpatik. Saya enggak bisa pakai ritme nafas langsung menyentuh adrenalin. Enggak bisa. Tapi dengan saya men-stimulasi kenaikan secara simpatik, maka saya bisa men-stimulasi produksi adrenalin yang meningkat. Jadi bisa sebagai hukum sebab akibat. Sama juga, mungkin saya enggak bisa langsung menghasilkan dopamine. Tapi saya bisa men-stimulasi area otak tertentu, sehingga nanti menciptakan suatu kondisi tertentu yang kemudian melahirkan dopamine. Seperti analogi simpatik dengan acetylcholine, hepar simpatik dengan acetylcholine, dan simpatik dengan adrenalin. Seperti itu. Akhirnya, tolang nafas jadi logis. Termasuk nanti area yang berhubungan dengan organ reproduksi. Ini kan kelihatan di sini. Ini ada berhubungan sama organ reproduksi. Misalnya, fungsi simpatik dan parasimpatik terhadap organ reproduksi laki-laki itu apa? Jika misalnya kita ingin membuat kemampuan ereksinya kuat, maka parasimpatik harus dikuatkan dulu. Karena lihat di sini, parasimpatik dia mempromosikan ereksi. Sedangkan simpatik mempromosikan ejakulasi. Ini diatur dengan dua sistem yang berbeda organ produksi laki-laki itu. Jadi yang inginkan ereksi biar kuat adalah kekuatan dari parasimpatik. Jika misalnya orang memaksakan diri ibaratnya ejakulasi dini, tapi dia berusaha untuk reksi. Parasimpatiknya tidak cukup kuat, maka dia akan lempar ke simpatik. Apa fungsi simpatik? Mempromosikan ejakulasi. Maka langsung dia ejakulasi. Itu kita sebut sebagai ejakulasi dini. Berarti ada problem pada parasimpatiknya. Untuk mengetahui problem parasimpatiknya, harus pakai konsep EKG atau HRV tadi. Harus pakai konsep, hanya HRV yang bisa melihat. Variable high frequency itu memang disebutkan di dalam alat ukur EKG-nya namanya HF atau referensi. Dengan angka tertentu. Mas Bukum, saya mau tanya dulu ya. Maaf, silakan. Saya mau tanya dulu. Ini kan kita mau launching program untuk camp kebugaran seksual. Ada 10 modul sebelum camp, lalu ada 21 modul setelah camp. Tapi yang camp ini uniknya kan kenapa harus ada camp, kan ada modul-modul yang nggak bisa online ya, Mas. Betul. Karena yang nggak bisa online itu adalah bagaimana cara nanti kita mengetahui simpatik-parasimpatik. Alatnya sebawah pada saat camp itu. Termasuk pengkondisian gelombang otak. Makanya sebenarnya, ini saya share sedikit ya. Supaya maksud camp nanti bisa diukur ya, Mas. Betul. Makanya di sini sebenarnya ada penjelasan mengenai. Fungsi seksual bagi laki-laki dibagi menjadi 5 tahap. Ini hasrat seksual atau seksual desire. Ada ereksinya, ada penetrasinya, ada ejakulasi dan orgasme. Fungsi seksual pria ini menjadi lengkap dan normal hanya jika tapan-tapan dihubungkan dan di ekspresikan secara berurutan. Ini bisa loncat. Maka terapinya seksualnya pun harus berurutan. Maka itulah kenapa Pak Jarut masuk dari sisi hubungan pernikahan. Resensif yang sehat. Karena hasrat seksualnya harus benar. Misalnya tidak punya hasrat, hasratnya sama yang lain. Tidak jadi. Hasratnya harus sama pasangan. Maka harus saling mengerti dulu mengenai ini ada problem apa di hubungan kita. Sehingga jadi hilang hasrat seksualnya. Maka harus diberesin aspek-aspek yang sifatnya bukan laki yang dulu. Sampai muncul. Kenapa bisa tidak muncul? Mungkin karena obesitas. Ya sudah, obesitasnya beresin. Kalau ingin ada perubahan. Kalau tidak, selamanya tidak. Makanya ada buku bagus dari Bruce Lutton namanya The Honeymoon Effect. The Honeymoon Effect. Itu saya sarankan dibeli. Ada terjemahan di Indonesia. Fokus sekali The Honeymoon Effect. Jadi ketika seorang itu mengkondisikan imajinasi atau pikirannya. Seakan-akan disegang honeymoon bersama pasangan. Maka seluruh momentum yang terjadi pada saat itu. akan berusaha mengembalikan metabolismenya ke momen di mana honeymoon efek itu terjadi. Dan jelas pada saat honeymoon tidak mungkin ada obesitas. Karena kita memilih yang terbaik. Rata-rata begitu. Yang masih langsing, yang masih cantik, yang masih kinclong, yang masih hot. Itu kondisikan. Tapi kalau kita gagal mengkondisikan pikiran seperti itu. Psikologis yang seperti itu. Ya nyentuh saja nggak, nggak nimbul respon. Nentuh lagi nggak nimbul respon. Ngelihat saja, ya cewek saja. Ngelihat guling misalnya begitu. Nggak bisa. Nah maka ritme-ritme nanti akan membantu untuk menguatkan aspek parasimpatik dari sisi kemampuan ereksi. Bagaimana ritme-ritme seksual melakukan penetrasi. Bagaimana menahan ejakulasi dan seterusnya. Jadi ini yang nanti akan dibahas secara komprehensif. Menurut saya ini camp-nya komprehensif sekali. Kenapa harus datang? Karena nanti di sana saya bawa juga alat ukur gelombang otak. Jadi gelombang otaknya nanti kita bisa uji. HRV juga bisa menguji untuk tingkat ke ini. Misalnya kita sayang sama orang. Orang sayang sama kita. Dua belah pihak sayang. HRV bisa baca itu. HRV bisa baca. Maka di luar itu beberapa alat ukur HRV, difungsikan, dibikin workshopnya, yang datang harus pasangan dari perempuan. Nanti dilihat tuh, saling cinta nggak? Kalau kurang saling cinta keduanya, maka HRV-nya akan kelihatan dari situ, dari kedua orang ini. Nanti diberesin, dikasih nasehat. Kayak Pak Jarot gitu. Dikasih nasehat, dikasih ceramah. Diulangi, diukur lagi. Sampai nanti benar. Dan itu nanti ada variablenya. Betul kan ada variablenya. Menarik sekali. HRV itu fungsinya banyak sekali. Karena ketika seorang itu saling mencinta yang terkeduanya, saling suka, saling berhasil seksual, itu mesti gelombangnya sama. Gelombangnya pasti sama. Maka frekuensinya masih sama. Dan pasti bisa diukur secara frekuensi. Gak mungkin enggak. Pasti bisa membaca. Dan itu HRV bisa membaca itu. Kalau gelombangnya sama, satu mau, satu mau. Bukan satu mau, satu mau. Kalau satu mau, satu mau. Kalau satu mau, satu enggak mau, gelombangnya beda. Maka akan kelihatan nanti. Akan kelihatan. Sama kayak koherensi. Koherensi antara jantung dengan otak. Kan ada penelitian di luar sana oleh Institute of HeartMed. Itu penelitiannya lebih dari 25 tahun, dengan lebih dari 100 jurnal. Itu saya punya alatnya. Untuk mengetahui koherensi antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi ketika seorang itu berpikir, kemudian merasakan apa yang dipikirkan atau di imajinasinya tadi, sinkron enggak? Kenapa? Karena di imajinasinya enggak ada rasanya. Ada imajinasinya enggak ada rasanya. Nah itu lewat alat itu ketahuan. Jadi yang seperti ini akhirnya menjadi terukur. Dan kita bisa jadikan parameter. Bahasanya sudah bukan bahasa tradisional, tapi betul-betul bahasa sains, mungkin bahasa medis. Dengan alat-alat angkanya keluar, bahwa ini kurang. Bagaimana cara bikinnya? Dengerin ceramahnya Pak Jaros dulu. Dia harus dibangkitkan dulu kesadarannya. Bahwa datang bareng, dia pasti ini bersama. Bukan pengen berpisah. Kemudian hasil seksualnya pun harus sama. Jangan sampai tahu ini yang kuat, ini yang enggak. Jadi terjadinya kemerkosaan. Seperti itu. Oke, saya potong pengumuman dulu. Jadi teman-teman, nanti kita akan lonceng program antara Pola Hidup Sehat dengan OMG. Orang nafas manggung-gung ini program yang namanya kebukaran seksual. Jadi membayar satu paket untuk 31 sesi online. 10 sebelum camp, 21 setelah camp. Sebelum camp itu, saya ada 5-7 sesi. Lebih banyak berbicara mengenai relasi-relasi, hambatan psikologis. Seperti tadi Mas Gunggu bilang, kalau kita sama lihat suami aja enak, atau lihat istri aja enak, mana bisa. Nggak bisa. Nggak ada hasrat. Lihat canda sebelah, baru ada hasrat. Ini maka ada pemulihan relasi, hambatan-hambatan psikologis. Lalu istri, gimana suami mau dibikin perkasa, istrinya ada hambatan-hambatan psikologis yang harus dibuang. Seperti misalnya mengagumi si mantan. Gimana mau orgasme? Kalau istri nggak orgasme, nggak pernah enak. Kalau nggak pernah enak, gimana diajak lagi mau? Mungkin saya pakai bahasa ilustrasi dulu. Kalau misalnya teman-teman diajak makan bakso, terus mencret. Padahal ditraktirin, tapi makan bakso di situ mencret. Mana mau diajak makan di situ lagi. Tapi kalau makan diajak makan bakso, enak banget. Jangan diajak. Lain kali pergi sendiri. Sama juga, kenapa istri diajak banyak ogah-ogahan? Istri saya ogah-ogahan, nggak pernah ngelayani. Makanya saya selingkuh. Kenapa ogah-ogahan? Jangan-jangan punya memori. Kemarin mencret. Makan bakso mencret. Gak ada enaknya sama sekali. Makanya nanti dalam sesi yang online, teman-teman beli paket satu, tapi namanya suami istri kan satu. Suami istri kan bersatu menjadi satu. Ikut boleh suami istri. Suami boleh kasih link Zoom-nya ke istri, kalau misalnya beda rumah sekarang ini, atau beda kota. Nanti di rumah mungkin enakan, kalau dengernya sendirian, nggak berdua. Jadi istri di kamar yang lain, silahkan login untuk suami istri. Tapi kalau mau satu Zoom, kenapa? Karena memang namanya kebukaran seksual itu nggak bisa terlepas dari hubungan suami istri. Jadi nanti suami istri bayarnya satu paket. Tapi kalau mau ikut camp, itu beda. Jadi campnya itu harga yang tiga setengah juta untuk paket itu dihitung kalau yang datang nginep itu satu orang. Kalau mau ngajak pasangannya, nanti hanya nambah harga hotelnya yang kita cari memang budgetnya itu Rp750.000 untuk dua hari, dua malam. Jadi check-innya Jumat malam, pulangnya Minggu sore. Sekali lagi, campnya itu memang untuk modul-modul yang nggak bisa online. Seperti teman-teman akan diukur tadi, bicara soal mengenai HRV, mengenai frekuensi, gelombang otaknya. Kenapa? Ini ada pertanyaan kan, apa bisa menstipulus dopamin? Orang kalau terangsang kan dopaminnya keluar. Mau dopamin, mau serotonin, mau adrenalin, semua hormon bisa distimulasi. Itulah kenapa olah nafas bisa membawa pada kesembuhan. Cuma ada kalau di saya kan memang disederhanakan. Hanya menjadi Wimbob 1, Wimbob 2, MBSR, MBCT. MBSR-nya dengan water breathing. Lalu MBSR atau MBCT, istilahnya Cunggabat Sin, secara tekniknya water breathing atau whisky breathing. Whisky-nya cuma tak kasih pilihan yang secara proporsional. Jadi bukan ritmo ya. Kalau ritmo itu 1, 2, 2, 4, 3, 6. Kalau saya proporsionalnya 1 dan 2. Mau 1 dan 2 itu 1, 2, 2, 4, 4, 8, yaitu proporsionalnya. Tapi memang ini adalah namanya modul umum, berlaku umum. Begitu nanti kankernya udah beda-beda, makanya perlu ada camp, nanti ada camp kanker. Tapi kalau dengan modul umum, ya sembuh. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, namanya itu kelas khusus. Karena butuh jelasinnya satu-satu. Kalau yang ikut, PHS ini kan orang diabetes, orang kanker, orang apa. Ya nggak bisa dijelasin satu persatu. Nanti jadi modulnya banyak banget. Nah itulah kenapa kita sekarang bikin modul yang mulai perspesifik. Ada camp, tapi dalam bentuk camp. Kalau mau yang tanpa camp, udah ikut kelasnya Mas Bunggung aja. Tadi ada beberapa kelas kan. Selama ini juga saya sering broadcast, Mas Bunggung ada kelas ini, kelas ini. Tapi kalau mau ikut camp, kita berdua. Kita bikin paket. Kali ini adalah mengenai kebugaran seksual. Kita mulai jawab pertanyaan ya, Mas Bunggung. Mulai. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi ada yang mungkin saya ambil esensinya aja. Paling menariknya ada Rai. Itu mungkin jangan deh kalau nyebut orang lain. Tapi mungkin tanpa menyebut namanya, dalam arti kan kalau sebenarnya yang membuat bagus olah nafat itu menurut saya kalau rokok ya tidak. Tapi kalau renang, iya. Konteksnya sebenarnya yang ingin ditekankan oleh beliau itu adalah mengenai deep breathing-nya. Jadi perokok itu melakukan deep breathing. Makanya itu yang membuat kok jadi enak, kayak gitu. Deep breathing plus molekul tambahan yang dari rokok itu. Kalau di napas kan kita hanya deep breathing aja, nggak usah pakai ikut, udah sama aja efeknya. Katanya orang berenang, ya kan? Iya sama aja. Iya betul. Tarik terus tahan, bah. Tahan, bah. Oke, berikutnya yang kita mau bahas. Oke, ini ada pertanyaan soal kista. Mium cocoknya yang tarik buang berapa? Kista dan Mium. Ini tergantung juga kistanya dimana ya, Mas? Antara mau dipanyu darah sama, bukan kankernya yang membedakan, tapi kanker apa tadi yang di lokasinya dimana kankernya atau Mium? Iya, jadi memang biasanya nanti kalau di saya itu kita secara umum dulu. Di secara umum kita stimulasi dulu secara parasimpatiknya, lewat jalur sarafagus pakai ritmi-ritmi yang buang nafas lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya. Akhir-khirnya begitu. Nanti kita lihat responnya dulu, apakah parasimpatik yang respon. Dan tahu dari mana parasimpatik yang respon? Dari variabel HRP itu. Makanya pasien-pasien sakit berat yang terifat ke saya itu punya alat. Di tes dulu. Di uji dulu. Ya, di uji dulu. Kayak ke dokter selain pripisa dulu gitu ya. Iya. Pernah dikasih resep ya. Iya. Karena begini Pak, sebenarnya teorinya saya mengembangkan konsep respon challenge. Sama kayak logikanya gini, cara kita memahaminya. Kalau virus masuk dari sebelah sistem padatum manusia, mungkin 12 atau 13 sistem, yang bereaksi mana dulu? Kan kalau virus masuk nggak mungkin sistem otok kita bereaksi dulu. Virus masuk langsung... Nah, gitu kan nggak mungkin. Begitu virus masuk, yang bereaksi pasti sistem imun dulu kan. Berarti sistem imun itu akan beraksi secepat-cepatnya ketika virus masuk. Nah, sama ketika seseorang itu latihan sebuah ritme. Misalnya dia tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5. Maka ritme itu harus di respon oleh badannya. Dengan ritme lagi. Dengan frekuensi lagi. Gampangnya begitu. Nah, alat ukur hybrid itu bisa mengetahui next frekuensinya apa yang paling besar di respon oleh badan kita. Maka saya bisa arahkan untuk ritme berikutnya ibu ini ya. Dia lakukan ritme itu. Lalu akan dibaca lagi oleh alat, kalau dilihat responnya lagi terus. Sehingga nanti pengobatannya tidak sangat spesifik dan mudah sekali dengan membaca perjalanan frekuensi. Dengan membaca perjalanan frekuensi. Memang kalau diceritakan seperti ini mungkin agak susah nangkapnya. Karena gampangnya, sederhananya, yang bertanggung jawab dalam proses penyebuan itu adalah syaraf simpatik dan parasimpatik dominan pada syaraf parasimpatik. Maka dengan perhatikan pergerakan dari syaraf parasimpatik, berapa frekuensi yang muncul di dalam syaraf parasimpatik itu baru kemudian ritme berikutnya nafas kita diarahkan ke situ. Jadi sangat mudah sekali. Bahkan sekarang saya lagi bikin tim IT kecil untuk bikin aplikasi khusus yang ketika seseorang itu misalnya lakukan tarik 4, buang 6. Atau tarik 4, buang dintang. Setelah selesai dia lakukan itu 10 menit, selanjutnya ritme berapa? Selanjutnya harus pakai nafas yang manis. Itu bisa dibaca. Saya lagi bekerja sama juga dengan salah satu dokter untuk membuatkan karya tulus mengenai itu. Itu konsepnya respon challenge. Jadi kalau sekarang kan misalnya Pak Diaro selesai 46. Orang nanya, setelah itu saya harus ngapain Pak? Ya usah, lakukan motor berting aja lah. Atau lakukan MBSR. Tapi tanpa mengetahui respon di badan. Nah HRF itu bisa. Napas itu bisa untuk mengetahui next-nya harus pakai nafas yang mana. Setelah pakai nafas itu, next-nya harus pakai nafas yang mana. Terus perjalanan nafas itu bisa dibaca lewat perjalanan respon dari frekuensinya. Karena ketika frekuensi muncul, maka akan direspon dari frekuensi lain. Terus begitu. Dan ini proven by science. Ini agak panjang ceritanya nanti. Tapi sederhananya seperti itu. Sederhana seperti itu. Oke, saya jawab pertanyaan dulu. Kalau mau kelasnya Mas Gunggung yang bukan KEM, itu di WA Grup Pola Hidup Sehat sering diumumkan. Kalau yang belum masuk anggota WA Grup Pola Hidup Sehat, ini saya post nomor WA untuk daftar Pola Hidup Sehat. Gratis ya. Jadi yang kelas umum itu gratis. Saya ajari olah nafas itu sampai, dan modul kesembuhan bukan hanya olah nafas ya. Olah hati, olah pikir, olah rasa itu 17 modul. Itu gratis semuanya. Yang bayar itu kalau kita KEM. Karena nginepnya harus bayar. Nah, terus ada modul tambahannya yang 31 sesi itu. Pendalaman. Maka dibuat kelas berbayar. Karena kalau kelas gratis, lalu pendalaman per diabetes sendiri ini sendiri. Waduh, saya bisa mati berdiri. Enggak jadi teman-teman sehat, teman-teman sehat saya mati kan gitu ya. Maka dibuat kelas berbayar yang ngajar bukan cuma saya. Nanti ada mentornya, ada Mas Kungkung, ada yang lain. Ini satu tim, ini orang-orang dilibatkan. Nah, maka coba dibayangin, hanya 3,5 juta itu dapatnya 31 modul plus KEM. KEMnya sendiri ada 8 modul nginep 2 hari, lalu 31 modul 3,5 juta. Itu termasuk KEMnya. Nah, itu pendaftarannya di mana? Infonya di mana? Maka kalau yang belum tahu info ini, tadi kita tulis WA Group saya. Untuk pendaftaran masuk WA Group, dan semua informasi akan ada di WA Group. Nah, yang kelas gratisnya pun, ya daftarnya di situ. Jadi kita ada kelas gratis yang pelajaran umum. Contohnya umum itu kayak senci, itu malah nggak ada banyak metode. Satu teknik untuk seluruh penyakit. Nah, di pola hidup sehat ini sudah lebih ada segmentasinya sebenarnya. Ya, ada Wim Hof 1, 2, lalu ada MBSR, ada MBCT. MBCT, MBSR-nya pun itu secara konten. Tapi secara tekniknya, ya water breathing, misky breathing. Misky breathing-nya ada yang proporsi 1 banding 2, ritme berapapun, ada juga nafas yang ketiga. Nah, itu sudah lebih spesifik daripada kayak senci. Itu cuma satu teknik nafas aja. Karena memang pendekatannya dari sisi olah rasa sebenarnya. Keyakinan di situ. Nah, kita ambil yang lebih ada alasan logisnya kenapa menyembuhkan. Nah, tapi kalau sampai mau lebih spesifik banget kayak saraf jepit, kanker, mium, kista, autoimun, sembuhnya gimana. Tetap dengan yang pola hidup sehat bisa sembuh. Tapi sekali lagi, itu berlaku umum. Ya, maka dibikin modulnya itu kombinasi dari berbagai modul dalam satu paket. Tapi dalam paket camp, tentu akan ada spesifiknya itu karena memang berdasarkan kayak di camp itu kayak teman-teman pergi ke dokter, lalu diperiksa jantungnya, diperiksa ininya. Ini kan diperiksa HRV, EEG-nya. Untuk menentukan resep per pribadi. Nah, itulah kenapa jadi bayar. Karena akan ada pengukuran pada masing-masing peserta, masing-masing orang. Ritmenya gimana? Awalnya gimana? Kondisinya gimana? Jantungnya gimana? Lalu mau sembuh dengan cara yang mana? Nah, tapi camp-nya pun sudah dikelompokkan. Kebogaran seksual, diabetes, dan kanker. Nah, yang kanker pun akan diuji lagi. Kankernya apa? Kondisi awalnya bagaimana? Jadi itu, teman-teman, kalau mau ikut program camp-nya, di mana satu paket dengan 31 modul ini, tolong disimak pengumuman di WA Group. Karena kadang-kadang ada juga yang ikut WA Group, tapi ya udah seminggu nggak saya buka, Pak. Kalau yang ikut Zoom gini, mendingnya buka. Karena tahu malam ini ada acara. Jadi ada. Oke, sekarang saya baca lagi pertanyaan. Saya kebetulan sudah mendaftar. Oke. Yang 29-30 April. Ijin tanya, kalau buat produksi sperma meningkat, latihan yang mana? Kalau udah-udah mendaftar nih, tapi nggak apa-apa, dikasih bocoran dulu, Mas Gunggung. Ya, memang pertama adalah kuncinya tadi kan, ada lima tahap tadi, seksual desire atau hasil seksual, kemudian ereksi dan sebagainya. Maka yang pertama kita ajarkan nanti adalah mengenai stimulasi terhadap ordinary produksi lewat rukma. Stimulasi itu berarti di komunikasi bersentuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan penguatan pada kemampuan ereksi. Dan penguatan pada kemampuan ereksi itu nggak mungkin bisa sebelum nanti produksi spermennya cukup melimpah. Ketika dia sudah mulai cukup melimpah, otomatis dia akan ikut dengan sendirinya. Maka aspek-aspek yang berhubungan sama syarafagus, kemudian reproduksi organ produksi, stimulasi frekuensi ke organ produksi, itu akan didominankan di arahkan ke situ. Jadi sentihannya begitu. Masalah berapa persen perubahannya, mungkin nanti bisa diuji di laboratorium. Yang jelas jika kemampuan ereksi sudah meningkat, pagi hari laki-laki sudah bangun. Pagi hari bangun, seperti misalnya tidur jangan pakai kolor, pakai celana boxer saja, atau berbahan jenis kain, serap kain tertentu. Itu akan membantu untuk melihat perubahan. Karena dari beberapa kelas yang saya bikin untuk bukan asensual, sudah ada tiga sampai empat angkatan, yang sudah 15 tahun, nggak bisa bangun, latihan, jadi bisa bangun lagi. Jadi semang sekali. Kemudian pasien gagal gijal, pasien gagal gijal itu biasanya agak susah untuk ereksi. Setelah dilatihan, juga bisa ereksi lagi. Itu cukup banyak. Nah, seperti itu sederhananya. Ada pertanyaan, saya jawab dulu ya. Untuk daftar CAM, itu WA-nya yang sama dengan nomor WA untuk daftar pola hidup sehat. Saya tulis sekali lagi, nomor WA-nya 0817. Barangkali ada yang melihat YouTube, jadi bisa mendengarkan juga suara. Daftar CAM-nya 0817-4126-365. Jadi kalau yang ikut di Facebook kan nggak ngelihat chat. Jadi untuk daftar CAM, daftar pola hidup sehat yang gratis, CAM yang berbayar, CAM kerjasama antara pola hidup sehat dengan Mas Gunggung, OMG, olah nafas Gunggung, maka daftarnya ke WA 0817-4126-365. Sedangkan untuk masuk kelasnya olah nafas Mas Gunggung, tanpa PHS, jadi ini kelasnya Mas Gunggung dari olah nafas Gunggung, tanpa CAM, ada kelas-kelas, daftarnya ke Ibu Intan. 0896-5173-4140. Yang barusan saya post, itu adalah sekitarisnya dari Mas Gunggung. Jadi sudah saya tulis di situ. Jadi kalau yang pola hidup sehat itu gratis ya. Jadi kita bukan hanya olah nafas. Misalnya nanti bicara soal tadi, sperma. Akan ada dokter Yanni Utasoid, itu spesialis urologi. Beliau direktur utama dari rumah sakit UKI. Dan memang spesialisnya urologi, mengenai prostat, mengenai sperma. Begini, memang mungkin menjadi kayak sembuhnya ini olah nafasnya atau yang mana? Saya berpikir komprehensif. Dengan istilah lainnya, namanya kesembuhan holistik. Kalau misalnya dengan olah nafas saja sembuh, gimana kalau ditambah misalnya, oh kurang sperma, makannya ini, olahraganya ini. Dan itu yang bilang itu dokter urologi. Tapi kan banyak juga, orang ke dokter kakak sembuh-sembuh. Dikasihnya obat, jadi tergantung obat malah gimana sakit. Maka kalau menurut saya, misalnya dari dokter nanti kita ambilnya yang dalam konsep saya. Jadi saya ini punya konsep namanya pola hidup sehat. Itu sebenarnya kalau dari di luar negeri, konsepnya itu functional medicine atau kesembuhan holistik. Jadi di luar negeri itu banyak rumah sakit, onkolog, dimana orang kanker itu nggak kemo, nggak radiasi. Padahal rumah sakit, dokter, tapi nggak jadinya olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa, lalu obatnya dengan makanan. Makan sayur ini, makan buah ini, makan herbal, pakaian mu tanpa radiasi, sembuh. Dengan terapi alkali, kayak dokter Badruf di Jerman, sembuh. Atau dokter Debbie di Singapura, itu juga functional medicine. Jadi orang sakit macam-macam, termasuk autis, kerusakan otak, otak rusak karena pornografi, karena benturan, karena waktu dalam kandungan bermasalah, dengan functional medicine. Functional medicine itu sebenarnya konsep dengan kata lain, seperti yang saya ajarkan, pola hidup sehat. Di mana sehat itu lewat holistik keseluruhan. Tapi segmen olah nafasnya aja udah powerful banget, dan ilmiah. Itulah kenapa kita tarik Mas Gunggung untuk mengajarkan dari sisi, ini loh, nafas ritma segini, frekuensi begini, gelombang ini, ini langsung nyasar ke pankreas, ini nyasar ke penyudara, ini nyasar ke jantung, ini nyasar ke pankreas untuk diabetes. Waduh, kalau dalam konsep kesembuhan holistik ini, setiap aspeknya tepat, wang satu aja sembuh, gimana rame-rame. Kayak sperma kurang. Dari pendekatan nanti, pendekatan konsumsi makannya apa itu ada. Dan dokter yang bicara, tapi sudah makan yang tepat, misalnya punya sakit prostat, sudah makan tomat, tapi salah masaknya. Dokter Elizabeth Subrata sampai ngajari masaknya tomat itu, suhunya segini, karena dokter Elizabeth Subrata itu farmakolog. Seorang farmakolog, ahli farmasi, dan kerja bertahun-tahun di pabrik obat. Sehingga dia, cara masaknya pun bukan bahkan sedetail dan sebahwelnya, gimana supaya masak itu, makanannya itu standar kayak bikin obat. Makanya kalau beliau mengajarkan bikin bone brood, misalnya itu, suhu nggak boleh di atas 85. Jadi alat masaknya pun harus ada di setel, yang bisa nyetel suhunya nggak akan lebih dari 85. Kalau 130 derajat, jadi itu bone brood. Tapi yang unsur-unsur ini, ini, yang kayak stem cell, udah nggak bisa. Makanya beliau mengajarkan itu untuk kesembuhan, tanpa olah nafas, sembuh juga. Saya cuma berpikir, ini kalau digabung, makanya menjadi fungsi medisim, menjadi kesembuhan holistik. Kita harap modul ini semuanya membawa teman-teman pada kesembuhan yang lebih cepat. Lebih cepat. Masalah bayar dan gratis. Sebenarnya yang gratis pun kalau teman-teman sabar ngikuti, akan sembuh juga. Tapi kalau mau istilahnya itu lebih cepat lagi, lebih mendalam, lebih yakin, terukur, lebih spesifik, semuanya kan ada biayanya. Ngukur pakai alat. Kem, hotelnya nginep. Lalu untuk pendampingan. Saya nggak cuma ngajar-ngajar tinggal pergi. Teman-teman nanti ke program CAM, maka itu akan dimasukin WK Group, di WA Group akan ada dua atau tiga mentor. Tanya-jawab, nanya-nanya, ya dijawabin terus. Teman-teman nanya saya, saya jawabin terus kapan saya kerja. 82 WA Group, 40 ribu orang dari seluruh dunia, maka malah saya tak tekankan. Jafri saya tak blok. Tapi saya juga bukannya nggak mau jawab. Senin sampai Jumat setiap hari, saya sediakan waktu. Asal Anda mau login aja, bangun jam 5.30 pagi. Tapi itu pun kan terbatas juga. Makanya, dalam kelas berbayar itu, teman-teman bayar, tapi juga dapat sesuatu. Kenapa harus bayar? Kita mentornya kan harus dibayar juga. Tapi menurut saya, dengan tiga setengah juta itu, 31 modul, pendampingan selama modul itu berjalan, dengan mentor di tiap WA Group, yang dua arah bisa bertanya, lalu kemnya, ada dokternya, ada alih olah nafasnya. Kalau saya menyebut diri saya, bukan alih olah nafas, funksional medicine, tapi praktisi kesehatan secara keseluruhan. Saya berharap ini membawa teman-teman pada kesehatan yang lebih baik. Oke, saya akan baca kalau ada pertanyaan yang lain. Tadi daftarnya sudah, mau izin Mas Gunggung prakteknya di mana. Oke, mungkin Mas Gunggung bisa tanya. Jawab dulu juga, walaupun dulu pernah dijelaskan. Kalau yang mau datang ke kantornya Mas Gunggung, untuk belajar on-site, di mana tempatnya? Ya, jadi saya dua menit melanjutkan tadi, dari farmakolog itu menarik sekali. Jadi, kenapa dibikin se-rewel itu, se-detail itu, temperatur harus segini. Karena masaknya begini, kan step back-in harus se-detail sekali. Dulu pun itu, saya berpikir begitu. Kenapa saya bikin nafas ritmu sampai se-detail itu? Ya, karena banyak orang yang, udahlah, yang penting asal masak saja. Tomat cuma begitu, bulat warna merah, warna oranye, tinggal dimasak saja, dipanasin saja, beres. Bikin bawang merot itu cuma tinggal, masukin gini-gini, panasin, udah mendidih, matang, sembuh, dimakan. Dulu juga begitu, nafas, asal nafas saja. Yang penting saya sudah latihan nafas juga banyak asap. Tapi kenapa ada banyak orang yang tidak sembuh? Karena detail-detailnya itu hilang. Detail-detail itu hanya bisa didapat dengan pengetahuan-pengetahuan. Dengan membaca, rujukan jurnal, dengan lakukan eksplorasi, penelitian, dan sebagainya. Sehingga, farmakolog tadi, rewel sekali. Sampai jenis komponen tertentu, yang bisa mengukur suhu, tidak boleh lihat 85 derajat, dan seterusnya. Sampai rewel sekali. Kenapa? Karena dia tahu dengan dasar ilmunya, yang kita masyarakat umum nggak ngerti. Tapi karena beliau tahu dengan dasar ilmunya, kalau ini sampai terjadi peningkatan begini, useless. Kita dapat 100 manfaat, cuma dapat 30 misalnya. Maka sebenarnya jadi lama. Tapi masyarakat kadang-kadang nggak mau tahu kerumitan detail itu. Pengennya all-in. Gampang kalau all-in dibikinin, Anda beli. Dibuati. Anda beli. Tapi konsekuensinya biaya. Kalau pengen beli sendiri, bikin sendiri, siapin alatnya, siapin apa segala macam. Harus ngikuti rewelnya farmakolog itu. Sama, biasanya juga begitu. Dulu orang bilang, apaan sih belajar di OMJ nafas ritme? Buang nafas dari PHS Pajaro, atau mungkin dari yang lain juga banyak berkebaran. Iya, tapi Anda nggak akan dapat detailnya. Dapat cuman gedeannya. Itu kan gedeannya udah bisa bikin kesembuhan kalau diikuti dengan baik. Apalagi orang belajar detailnya. Makanya saya serem posisikan, saya nggak main di olah makan, nggak main di apalah segala macam. Saya hanya murfi di penelitian pernapasan saja. Makanya kalau butuh pengetahuan tentang olah nafas dengan buku-buku di belakang sesuatu sebanyak ini, ini saya bacain semua. Jadi Anda mau nanya apa saja yang berhubungan misalnya yang aneh-aneh gitu kan. Ini aneh-aneh. Yang dari misalnya Jawa, dari Sunda, dari apa saya punya itu. Dan saya bisa menalarkan, kenapa latihannya kayak gitu? Dan dia bermaksud untuk menyasar bagian tepi yang mana. Karena sebuah teknik dipraktekan pada badan manusia, pasti pengaruhnya ke sebelah sistem tadi. Maka terkait dengan pelatihan tadi, saya ada kelas gratis juga, tapi ketutup sama video-video saya di Youtube. Jadi di Youtube itu saya share kelas free, ada yang 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, ada lebih dari 30 hari. Jadi itu diulang-ulang saja. misalnya untuk perbaikan neuroplasticity, untuk perbaikan inflamasi dan sebagainya, itu pun juga bisa mencapai kesembuhan dari sisi pernapasan. Kemudian kalau yang free, misalnya, apa namanya, yang donasi bebas ada kelas 21 hari. Dengan donasi semampunya saja. Ada yang ngasih Rp20.000 yang tidak masalah, ada yang Rp10.000 tidak masalah, untuk mensupport aktivitas dari OFG. Supaya nanti ada Zoom streaming lebih banyak, kita bisa bikin content creation lebih banyak, pasional bagus, kita juga mau bikin podcast, itu disupport dari dana-dana itu. Kemudian di luar itu ada kelas-kelas reguler. Kelas reguler itu yang kelasnya akan ada terus sepanjang tahun. Seperti kelas reguler satu, kelas reguler minggu, kelas lansia. Kelas lansia ini menjadi kelas reguler. Karena kelas lansia ini sangat unik sekali. Merupakan pengalaman saya melatih Purnawirawan 11 tahun, bayangkan. Melatih Purnawirawan 11 tahun. Dari usia beliau-beliau 70 tahun, sampai sekarang usia 81 tahun. Kelas lansia. Jadi kita belajar Purnafasan, kita bisa ajarkan ke orang tua. Ke lansia kita bisa ajarkan. Tapi kita belum tentu bisa mencapai 11 tahun. Belum tentu bisa mencapai 11 tahun. Maka saya menawarkan, ini saya punya pengalaman mengajar 11 tahun lansia. Makanya seperti ini. Tertarik tidak di kelas lansia? Dengan biaya hanya Rp190.000. Bahkan biaya kelas lansia saya jauh lebih murah dibandingkan kelas lansia angkatan laut. Di angkatan laut itu bayarnya Rp250.000. Sebulan, seminggu dua kali. Di kelas saya yang lansia Zoom-nya itu hanya Rp190.000. Tapi mereka dapat senang-senang yang sudah teruji. Mereka dapat olah nafas yang sudah teruji. Mereka dapat latihan es, latihan nafas segala macam yang kita bikin secara bertahan. Seperti itu. Nah kemudian di luar dari kelas reguler ya tadi, ada kelas-kelas yang khusus. Misalnya kelas khusus gelombang otak. Kelas khusus, berarti gelombang otak itu khusus untuk menstimulasi gelombang otak, alfa, beta, delta, beta, gamma. Ada kelas khusus untuk menstimulasi gelombang alfa murni. Kenapa alfa murni? Karena alfa itu bisa keluar dari prefrontal kortexnya, atau bisa keluar dari seluruh areanya. Jadi kita nanti belajarnya cara kerja otak manusia. Kapan otak menghasilkan gelombang alfa? Kapan menghasilkan gelombang delta? Dalam kondisi yang bagaimana kita pelajari di kelas khusus untuk gelombang otak, dan kelas khusus gelombang alfa murni. Ada juga kelas khusus kanser yang sekarang sudah berjalan. Dan satu-satunya kelas yang membuat saya sedih itu adalah kelas khusus kanser, karena pesertanya banyak. Ya agak sedih. Banyak yang kena. Baik yang sudah fatal, yang sudah stadium tinggi, maupun yang masuk sifatnya hanya di jalan-jalan. Mumpung masih deteksi dimi, maka bisa lebih cepat. Itulah kenapa saya bikin video khusus untuk CA, bahwa ada variable HRV untuk melihat perkembangan dari CA. Ini proven by science. Ini dengan melihat nilai dari SDNM. Jadi nilai HRV pada bagian SDNM, kalau kita pantau harian, kita bisa mengamati prognosis dari CA. Prognosis itu apakah intervensi yang kita lakukan membawa perbaikan atau pemburukan. Karena misalnya orang diintervensi dengan, let's say, herbal. Kita tahu dari mana herbal itu membawa perbaikan atau pemburukan. Itu kita nggak tahu. Jangan-jangan kita minum terus, ternyata stadiumnya makin naik. Kan bisa saja begitu. Nah dengan HRV ini kita bisa membaca, apakah stadiumnya itu makin naik atau makin turun nantinya, dengan cara melihat pergerakan dari jelas SDNM. Itu saya bikin, saya kasih tau ke peserta, ini kalau pengen terukur, ada caranya yang tidak harus melibatkan darah. Dan ini proven by science. Dan ini sudah saya lakukan. Dan tidak hanya itu. Dengan HRV kita bisa tahu, sebuah nafas yang kita lakukan di badan, enak atau nggak di badan. Membawa respon baik atau tidak di badan. Kenapa? Karena tidak semua dikumen nafas atau tidak semua stadium nafas itu membawa rasa nyaman di badan. Ada yang mungkin bikin sakit, bikin pegel, bikin kaku. Ya memang segala satu yang tertutup konsekuensinya pasti biaya. Orang harus punya alat. Mas, aku diabetes, pengen tahu gulanya berapa. Ya beli alat tukur gula, beli test trip-nya. Saya terpensi hipertensi. Ya beli tensimeternya. Kan gitu. Nggak bisa kita hipertensi, nggak punya alat tukur tensi. Nggak mungkin. Nggak sama juga. Makanya kemarin saya pernah bikin di video, ada tiga cara untuk mengetahui biomarker prognosis. Yang pertama yang paling umum, PH. Memang jurnalnya ada hubungan antara PH dengan tumor, PH dengan cancer ada jurnal. Tapi PH untuk mengetahui asam basah saja. Tidak bisa mengetahui kulisirkan jantung, tidak bisa mengetahui simbatif-paras simbatifnya apa, tidak bisa mengetahui modnya dan sebagainya. Ya sudah, hanya itu saja. Beratasannya memang di situ. Dengan angka-angka yang fix. Kemudian yang kedua adalah glucose keton index. Glucose keton index. Berarti kita harus punya alat, ini saya kasih contoh, bukan endorse, karena ini yang paling gampang didapat, dan agaknya cukup murah. Namanya freestyle opium neo, itu untuk mengukur keton dan glukosa. Nanti ketika sudah ketemu keton dan glukosa, berarti kita harus keluarin biaya untuk beli alat, beli test strip keton, dan beli test strip glukosa. Kemudian keluar nilainya, dimasukkan ke rumus, maka keluar namanya glucose keton index. Jika nilai glucose keton indexnya kurang dari 3, maka intervensi yang kita lakukan saat itu, bisa untuk menyembuhkan kanker, Alzheimer, Parkinson, dan penyakit-penyakit beberapa lainnya. Jika antara 3 dan 6, itu untuk diabetes mellitus tipe 2, tipe 1, dan sebagainya. Dan itu proven by science, namanya glucose keton index. Kemudian yang ketiga adalah HRV. HRV ini, yang tadi sudah jelaskan, tidak pakai darah. PH tidak pakai darah, tapi terbatas sekali. Glukosa keton index, powerful. Para giga, prognosisnya bagus. Tapi kita harus punya alat, test strip dibeli secara rutin, test strip keton cukup mahal. Kalau merek seperti ketomojo, lebih mahal lagi. Yang ketiga, HRV. Itu tidak pakai air, tidak pakai darah. Ini hanya perlu waktu 5 menit untuk harian, kita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam badan kita. Stres atau tidak, kurang tidur atau tidak, syarafnya simpatik atau parasimpatik, dan sebagainya. Mode bagus atau tidak, prognosis CA-nya juga bagus atau tidak. Itu banyak sekali variabel yang bisa kita lihat dari HRV lebih dari 30 variabel. Jadi dari 3 pilihan tadi, PH, glucose keton index, dan HRV, silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan, masing-masing ada untung ruginya. Kalau yang glucose keton index, memang bagus, tapi dia harus selalu beli test strip. Kemudian yang PH juga. Kalau kita merujuk pada hubungan antara PH dengan kanker, itu tidak seperti yang kita beli sekarang, yang harga Rp 8.000, kertas PH Rp 10.000. Belinya harus yang mereknya itu ini, M-E-R-C-K, ini kebetulan saya bawah. Beli yang begini. Iya, beli yang ini. Karena jurnalnya itu memang pakai ini. Jurnalnya bukan kertas PH yang 8.000-an, yang cuma selembar. Jurnalnya pakai ini. Jadi saya tuh serba-sar pengen tahu, ini kalau orang menggunakan PH ini, apa sih rujukannya? Benernya apa? Sebelumnya saya baca, ada cara ngujinya, ada cara ini, segala macam. Tapi batasnya itu. Ini saya tunjukkan singkat, 5 menit, biar teman-teman paham bahwa memang betul PH bisa dipakai untuk mengetahui prognosis setiap hari. Misalnya kayak ukur, nanti PH-nya berapa, maka dia sebagai apa. Karena air niur itu sudah lama dipakai sebagai prognosis. Sejarahnya panjang salifah. Kita lihat saja studinya langsung. Jadi ada dua subjek. Ada tiga subjek. Subjek A, B, dan C. Hasilnya begini. Memang betul orang-orang yang kena CA itu adalah mereka yang PH-nya cenderung rendah. Tapi orang yang nggak CA pun bisa PH-nya rendah. Dia kena simbol metabolik, diabetes melitus, diabetes melepati, dsb. Menurut CA, tapi di penyelitian ini memang betul bahwa mereka-mereka yang di grup, yang ada CA-nya itu memang cenderung rendah. Maka setelah diintervensi oleh teknik tertentu di dalam pengaturan di sini, di jumlahnya, maka terjadi kenaikan pada PH. Tapi kayak apa? Bentuk indikatornya namanya MRCK Serino. Kemudian ada cara mengujinya juga. Ngambil syarifah sampling-nya, syarifah PH analisis-nya, kemudian cara ngaturnya bagaimana, alatnya bagaimana, seperti itu. Jadi diuji. Intinya adalah bahwa betul ada. Baru yang kemudian tadi bukos keton indeks tadi. Dan yang ketiga adalah HRV. Jadi ini yang nanti akan bisa dipakai. Jadi kelas-kelas itu saya bahas semua. Makanya kelas OMG itu jadi banyak sekali, sudah seperti ke universitas, ada lebih dari 30 kelas yang sudah saya bikin lewat olah nafas. Ada untuk perbaikan mata. Kenapa perbaikan mata ada? Karena salah satu syaraf parasematik namanya oculomotor. Oculomotor itu syaraf parasematik nomor tiga. Jadi dia tersambung dengan jalur mata. Jadi kalau kita stimulasi ritme rupu nafas yang menggetarkan jalur syaraf oculomotor, kita sedang komunikasi dengan seluruh jalur mata. Kemudian ada kelas facial yang terhubung dengan jalur wajah. Ada kelas untuk syaraf bagus, itu kelas hari Sabtu, hari Minggu. Ada kelas khusus stroke. Jadi kelas khusus itu ada banyak. Jadi ini kadang-kadang bikin orang bingung, pengen semua. Gak bisa kalau pengen semua. Kalau pengen semua pusing sendiri. Kalau mau datang ke kantor juga boleh. Ada di MTH Square Office. Kita buka 24 jam karena ada yang jaga di situ. Kemudian ada satu kelas yang gak pernah ada di tempat lain, namanya kelas kepekaan. Kelas kepekaan itu adalah orang kalau sakit sering menempelkan lapak tangan ke dada, ke yang sakit. Kita bisa meningkatkan kepekaan atau meningkatkan temperatur kepada lapak tangan. Kita bisa uji itu dengan alat ukur temperatur. Dan kita uji waktu temperatur saat latihan teknik itu, maka dia akan meningkatkan area di sekitar lapak tangan menjadi lebih hangat. Ketika lebih hangat, kemudian ditempelkan. Ini akan membawa lebih banyak aspek penyembuhan. Karena efek hangat pada kulit itu relaksasi. Itu ada kelas yang seperti itu namanya kelas kepekaan. Itu bisa diharapkan di situ. Mungkin cukup. Iya. Karena kita... Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya lebih lanjut mengenai kelas-kelasnya, ada apa saja, kapan, itu nomornya sudah saya post ulang lagi. Hubungi admin Ibu Intan di 0896-5173-4140. Nah, kembali ke soal camp kebugaran seksual. Itu nanti campnya itu 29-30 April. Jadi check-in Jumat malam, check-outnya Minggu sore. Tempatnya terus terang kita belum putuskan, belum disurvey. Pilihannya antara di Jakarta malah, hotel di Jakarta, atau nanti tempat camp-camp di sekitar Bogor. Tapi memang saya menjauhi puncak karena macet. Jadi kemungkinan kita akan cari di arah Sentul atau di kota Bogor. Sejauh-jauhnya itu Ciawi mungkin naik-naik sedikit sebelum Cisarwa. Atau ngambil yang ke arah Gadok. Itu paling enggak kalau hari Minggu malam pulangnya atau Jumat malam check-innya supaya enggak macet. Jadi kita akan cari yang enggak terlalu jauh dari Jakarta. Bahkan mungkin nanti kalau sampai ini ya malah di Jakarta. Lalu ada permintaan dari kota-kota lain, sabar. Tapi karena nanti kita camp ini hanya dua hari, dan pembicaranya utamanya saya, Mas Gunggung, dan seorang dokter. Tiga. Maka sebenarnya kalau laki-laki lebih gampang pergi-pergi. Nanti pas yang kanker itu dokternya. Nah nanti yang kanker itu kita gandeng dokter Genti. Genti Hani Nanere, itu putih dari Profesor Nanere, yang dulu rektornya di Universitas di Ambon. Itu juga seorang functional medicine yang cukup awal di Indonesia belum mulai. Dia sudah mulai dengan penyembuhan-penyembuhan non-operasi, non-kemo, non-radiasi untuk kanker. Jadi sudah ada sekian belas tahun dalam praktek pengobatan penyembuhan dengan konsep yang kesembuhan holistik. Tapi beliau seorang dokter. Bukan hanya naturopat, tapi dokter. Nanti untuk yang diabet, itu saya Mas Gunggung dan Dokter Mira. Dokter Mira, dia sembuh dengan KLFS. Saya pernah sembuh dengan pola makan-minum. Menuh, karena saya sarjana teknologi pangan. Tapi belakangan belajar olah nafas dan dengan Mas Gunggung. Menurut saya kem diabet juga kombinasi narasubernya sudah pas. Lalu kem kanker dengan adanya tambah dokter Genti jadi pas. Lalu kem kebugaran seksual. Sekali saya katakan, kita akan gandeng dokter Ruyandi Huttasoit yang sangat senior, bagaimanapun. Bahkan dia adalah direktur utama dari rumah sakit UKI. Pembimbing klinis fakultas kedokteran UKI. Jadi sudah jauh dari namanya, nanti diajari kundalini. Tidak ada kundalini dalam pola hidup sehat. Mas Gunggung Islam Taat, saya orang Kristen. Tidak setuju orang sampai trans-trans begitu. Setan nanti yang datang. Kita mau pola hidup sehat, bukan hidup sesat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika yang mengajarkan adalah justru kita orang-orang yang mau mengedukasi bahwa banyak hal-hal yang dulu dianggap mistis itu sebenarnya logis. Dulu orang sakit, orang tidak tahu kalau itu sakit. Dianggap saja kerasukan setan. Kasih makan kelor, makanya kelornya buat ngusir setan. Bukan. Itu ada mineralnya. Sampai di luar negeri itu disebut miracle tree. Disebut herbal milk. Kayak susunya herbal. Ternyata kandungan kelor diteliti oleh banyak dokter. Wah, mengandung ini, 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 mineral, langka, ada sink, ada ini. Wah, pantas. Dulu kan orang sakit itu dianggap kerasukan setan. Ternyata ilmu kedokteran bisa menjelaskan kenapa kelor menyembuhkan. Sekarang ini, Mas Gunggung bisa menjelaskan dengan ilmu ritmenya kenapa nafas ini bisa menyembuhkan. Jadi kalau Mas Gunggung belajar senci, belajar merpati putih, belajar tumpon, belajar wih, itu dipelajari teknik nafasnya, lalu dijelaskan dengan teori ritme. Teori frekuensi. Jadi bukunya di belakangnya Mas Gunggung itu, banyak macam-macam aliran dengan berbagai macam keyakinan. Tapi bukan diambil keyakinannya. Yang diambil itu kenapa metode yang diajarkan sama keyakinan itu kelompok itu bisa sembuh. Nah, dijelaskannya dengan ritme. Jadi, teman-teman, kita itu ngambil ilmunya matematika. Satu tambah satu, dua. Masalah dosennya agama apa saja, saya tidak peduli. Dan saya juga tidak ambil ilmunya si dosennya. Pak, itu Wim Hof agamanya apa? Orang Eropa. John Kabadzid agamanya apa? Orang Amerika. Kalau sekarang mereka semuanya New Age Movement. Tapi kan saya tidak mengajari keyakinannya mereka. Jadi, teman-teman, aman ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya jawab dengan ditunjukkan saja. Jam berapa selesainya di malam hari? Oke, kalau kita yang hari Senin, Biasanya hari Senin, kalau ini kan khusus hari Minggu, itu Senin itu kita selalu ada webinar jam 7 setelah jam 9. Nanti kalau kita yang acara program online, itu juga kita mulai jam 7 setelah jam 9. Kecuali nanti kalau misalnya akan ada jam untuk sholat, mungkin kita geser 7.15, tapi sekitar itu. Online-nya selalu malam yang program PHS dan OMG. Lalu camp-nya Sabtu Minggu. Nah, nanti rencana dari sebilan di sekitar Jakarta Bogor. Tapi berikutnya saya mungkin juga kepikir kalau tergantung nanti dari camp. Kanker, Diabet, Kebukaran Seksual. Ini mana yang permintaannya paling banyak, maka yang paling banyak itu kita akan roadshow. Misalnya Jawa Tengah, kita pilih Solo atau Jogja. Jawa Timur, kita pilih Malang atau Surabaya. Nanti kalau sekali-sekali mau keluar kota, kalau keluar kota, nanti kita akan ada rumusnya. Misalnya apakah harga dinaikkan atau jumlah pesertanya minimal sekian, maka kita tiket berdua kita itu akan ter-cover. Karena kalau soal dokter juga saya punya jaringan kuat, sudah mati di Medan. Saya pasti ketemu teman dokter di Medan. Jadi dokternya nanti kita ambil yang lokal, yang memang sesuai dengan modulnya. Tapi yang bernafas, kalau kita berdua, asal jumlah pesertanya memenuhi quorum, kita akan berangkat. Sekarang ada pertanyaan yang mengenai, tunjukkan langsung saja. Ada yang nanya tuh, namanya channelnya Mas Gunggung, YouTube-nya namanya apa? Namanya Mas Gunggung juga. Jadi masuk ke YouTube saja, ketik Mas Gunggung. Ini muncul. Tuh, muncul. Sudah, apa saja ada nih. Kalau misalnya ketik olah nafas, muncul juga tuh. Saya di sini ketiknya olah nafas ritmo. Muncul nih. Olah nafas ritmo. Guys tunggu sebentar. Ini. Baru. Mie over. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven. Bukan di goreng. Air rebusannya di panas. Dan sofinya lurus. Enak di seruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie over. Inovasi. Mie. Maaf. Jadi ke puter iklani malah. Jadi. Kalau kamu suka meditasi, musik, frekuensi, dan instrumen dunia. Tunggu, saya pause ulang lagi. Jadi yang mau nanya YouTube-nya tadi Mas Gunggung, ketik aja di YouTube ketik Mas Gunggung. Ini dia channelnya dan pelajarannya banyak sekali. Kita bisa melihat. Tapi ini channelnya ya. Di situ ada pelajaran khusus kelas CA. Lalu ada yang olah nafas ritmenya. Satu-satu. Dua-dua. Tiga-tiga. Pokoknya kalau lihat begini lengkapnya minta ampun. Sudah cukup jelas ya. Kalau channel saya, namanya Inspirasi Jarot Lijanarko. Belakangan ini yang di-upload boleh hampir semuanya. Olah nafas termasuk juga olahraga. Ada tai chi, ada body stretching, kebukaran seksual. Banyak banget. Tapi ini channel saya sudah lama. Maka followernya sudah 44 ribu. Jadi sebenarnya isinya ini gadu-gadu. Kalau saya tunjukkan soal isinya apa dalam daftar playlist aja. Ada mengenai body stretching, ada inspirasi, ada pernikahan. Ada parenting, ada film anak, ada film Hollywood, ada film animasi. Jadi memang itu dulu channel saya itu dulu banyak keluarga. Jadi di anak, anak autis, anak hiperaktif, gimana, perceraian, selingkuh, mengenai inspirasi traveling, ada mengenai inspirasi dari London, dari New York, dan itu saya shootingnya on-site. Jadi kalau saya bicara New York, saya ke New York. Saya bicara mengenai Swiss, saya ke Swiss. Saya bicara London, saya ke London. Maka Anda bisa lihat seluruh dunia di channel saya. Baru belakangan ini sudah tidak di-upload lagi. Maka yang di-upload sekarang adalah olah nafas, olah nafas, olah nafas, dan olah nafas. Oke, kita sebagai penutup, jadi videonya banyak yang tidak bisa dibuka. Oke, mungkin ada yang video-video private karena itu modul-modulnya yang berbayar, tapi ada yang pasang. Semuanya mesti bisa dibuka sih. Yang ada di channel ya, bisa ya? Iya, di bagian video itu semua bisa dibuka. Oke, jadi itu yang tidak. Ya kecuali tadi, kecuali masnya dapat dari orang mengenai link yang private, itu memang mungkin tidak bisa dibuka. Tapi kalau yang umum itu semuanya pasti bisa. Jadi masuk ke channel YouTube-nya pasti bisa dibuka? Pasti bisa dibuka. Karena itu kan urusannya sama YouTube, bukan sama saya. Urusannya sama YouTube. Sama koneksi jaringan kita, koneksi internet kita. Kalau koneksi jaringannya bagus, ya kebuka semua. Tinggal di-play aja. Oke, jadi karena waktu, kita harus berakhir. Penutup dari Mas Gunggung, nanti penutup dari saya. Untuk 2-3 menit terakhir. Silahkan Mas Gunggung. Jadi bahwa memang hal berhubungan sama seksual bukan segala-galanya. Tetapi penting bagi seorang laki-laki untuk salah satu ciri jati diri adalah kemampuan seksual yang baik. Jadi walaupun bukan segala-galanya, tapi adalah kemampuan seksual yang baik. Minimal, kita ngerti ada problem, dan kita sadar untuk melakukan perbaikan. Cara kita memilih perbaikannya apa ada banyak sekali. Kebetulan gabungnya sama SOMG, ya ini yang kita tawarkan. Kalau kita dengan pengalaman, kita punya cara untuk memperbaiki lima aspek tadi. Seksualisaya, kemudian ereksi, ejakulasi, orgasme, segala macam. Itu kita ngerti gimana cara mengkondisikan itu semua. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan ini dapat diterima, kemudian dirasakan manfaatnya di badan. Begitu saja. Oke, terima kasih Mas Gunggung. Saya akan tutup dengan menjawab satu pertanyaan. Pak Jarot, kalau mau tanya, wanita sudah menopos apa bisa hamil? Terus bagaimana hubungan seksual suami istri jika istri sudah menopos? Oke, saya jawab singkat ya. Menopos itu berhentinya sel telur. Maka kalau sel telurnya sudah berhenti, tentu sudah nggak bisa hamil lagi. Tapi ada juga yang nakal. Nakalnya itu gini. Waduh, ini sudah menopos. Saatnya selingkuh. Selingkuh nggak akan hamil. Lalu reuni-reuni ketemu si mantan pada masa menopos. Waduh, menjadi ajang berselingkuhan. Nah itulah kalau seksnya dilepaskan dari moral, etika, dan agama. Tapi saya mau jawab dulu, menopos adalah berhentinya sel telur. Nah seiring dengan berhentinya sel telur, biasanya hormon estrogen dan progesteron, kalau wanita itu testosteron, maka seiring dengan berhentinya sel telur, biasanya dua hormon ini juga berkurang. Nah padahal hormon estrogen dan progesteron pada wanita, ini hormon yang mengatur libido. Nah seharusnya antara hormon dan sel telur itu terpisah. Sehingga sebenarnya orang yang sudah menopos bukan berarti berhenti bercinta, hanya berhenti bertelur. Berhenti mengeluarkan sel telur. Artinya berhenti hamil. Tapi kalau dia cinta suami, sayang suami, hormat suami, maka itulah kenapa nanti dari saya akan ada modul-modul yang seolah-olah kayak nggak ada hubungannya sama olah nafas, tapi berhubungan dengan kebugaran seksual. Ketika saya akan mengajarkan soal relasi. Gimana cara menjaga cinta ketika temperamenya nggak benar, ketika perilakunya nggak benar, ketika dia males, ketika hubungannya nggak baik, ketika saya terluka, saya kecewa, saya kepahitan. Belum menopos, telur masih produksi terus. Sudah nggak pengen bercinta. Karena cinta sama libido nggak bisa terpisah, terutama perempuan. Maka nanti saya akan mengajar juga keunikan pria wanita. Pria itu nggak punya perasaan. Pria itu kalau istilah ekstrimnya ada, tapi lebih kuat logikanya. Kalau kepala laki-laki dibuka, itu isinya logika semuanya. Saya pikir, anak kita itu saya sekolahkan di luar negeri, saya sudah pikirkan masa depannya. Tapi saya rasa, anak kita di Jakarta saja. Tapi saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa. Saya pikir, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa, kamu pukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir, tapi saya rasa-rasa. Papa, mamamu nggak suka sama aku. Kamu jangan berpikir yang negatif. Papa nggak merasakan yang kurasakan. Suami istri bicara, suami pikir wanita rasa. Karena memang kalau wanita itu dibuka otaknya, itu isinya perasaan semuanya. Makanya laki-laki itu nggak ada yang kecewa, nggak ada yang kepahitan, jarang. Kenapa? Gimana meluka hati, orang hati aja nggak punya. Otaknya logika semuanya. Laki-laki dengan seperti itu, maka dia tanpa jatuh cinta pun, dia bisa terangsang. Laki-laki itu nggak usah punya relasi. Lihat sekretaris, lihat pegawai, lihat tetangga, roknya terbuka, libidonya muncul, terangsang ereksi. Karena bagi laki-laki itu perasaannya nggak perlu disimulasi. Cintanya itu nggak perlu disimulasi. Tapi wanita, beda lagi ceritanya. Kalau wanita dulu dimaki-maki sama suaminya, digoblok-goblokin, dimarah di depan umum lagi. Telur masih produksi, belum menopos, gimana mau terangsang. Hormon nggak diproduksi, karena hormon hubungannya keperasaan. Maka sebenarnya hormon itu juga berhubungan dengan denyut jantung, dengan ritme, tapi juga dengan rasa. Di situ sebenarnya pelajaran-pelajarannya Jon Kabat-Zinn, kenapa mengutamakan olah rasa. Karena bisa sembuh dengan rasa. Bisa sembuh dengan nafas, tapi bisa sembuh dengan rasa. Karena rasa berhubungan dengan hormon. Merasa aman, serotonin. Antusias gembira, adrenalin. Rasa diterima, serotonin. Cinta kasih, melatonin. Oksitosin. Terangsang, dopamin. Nah, tapi ini kalau wanita masih ada kaitannya lagi. Kalau bicara neuroscience, saya magister pendidikan. Maka saya banyak belajar juga mengenai psikologi. Belum lagi emang belajar neuroscience. Saya nulis buku mengenai plastisitas otak, mengenai otak yang maksimal. Dari Ted Henman, dari Ned Herman. Saya belajar dari pemenang hadiah Nobel, Gerard Edelman, yang mengajarkan juga mengenai neuroscience. Wah, ini digabungkan jadi menarik sekali. Dimana ketika wanita ada cinta, boleh menopos, tapi tidak akan berhenti seksnya. Karena menopos hanya berhenti sel telur. Ketika seorang wanita yang kuat perasaannya, bisa mengelola perasaannya, dimana mengatasi kecewa, kepahitan, membangun relasi, tetap hormat suami, rasa cintanya masih ada. Menopos bukan kiamatnya seks, bukan berminnya seks. Walaupun menopos, akan jalan terus. Saya umur 60 tahun. Istri 58. Istri saya menopos agak mundur memang. Bukan 48, tapi 52. Berarti sudah 6 tahun istri saya menopos. Apakah frekuensi seksnya berkurang? Enggak. Seminggu tetap 2 kali. Kalian 3 kali. Kenapa? Karena dia penuh cinta. Nanti hal-hal seperti ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman, mengenai hubungan suami istri dengan pendekatan psikologi, pendekatan hormonal, ditambah lagi ada dokter lagi nanti. Tapi dari saya pun akan mengajarkan hubungannya perasaan dengan kesembuhan. terutama keunikan pria dan wanita. Karena kalau kita nggak memahami keunikan, kita bisa frustasi dengan relasi. Ketika frustasi dengan relasi, gimana muncul hasrat? Jadi teman-teman akan mendapat pelajaran secara lengkap. Secara holistik. Malah saya sebenarnya sebelum bicara mengenai olah nafas, saya menulis buku, 66 buku tentang keluarga. Separuh pernikahan, separuh buku tentang parenting. Dan saya keliling dunia, kalau saya itu pergi ke New York, pergi ke Amerika, pergi ke Belanda, pergi ke Australia, bahaya Sydney, udah 40 negara saya jelajahi, itu seminar keluarga. Saya dibayar orang ke Amerika, saya diundang ke Sydney, itu saya diundang untuk seminar couples, 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 couples. Di kelompok saya memang, jujur dalam hati ini Kristen, saya dikenal sebagai pembicara keluarga. Saya pendiri dari keluarga Indonesia bahagia. Para pembicara keluarga yang lain, saya kumpulkan dalam satu komunitas, para leaders, yaitu membahas soal keluarga. Doktoral saya adalah teologi bidang keluarga. Saya ngajar di sekolah-sekolah Alkitab, mata pelajaran keluarga. Jadi saya akan membawa, tapi nanti dalam kelas PHSOMG, saya akan buang semua ayat, saya akan buang semua keyakinan, saya akan buang agamanya. Tapi saya ambil esensinya, mengenai suami istri harus menghormati, agama apa saja kan? Sama dong. Sekali lagi saya akan membawakan diri saya, teman-teman apapun agamanya, nggak perlu ada rasa nggak enak belajar dengan saya, karena saya akan membawa betul-betul gimana sehat secara relasi, sehat secara pernikahan. Dan ini akan membawa juga sehat secara seksual, yang benar dan nikmat. Nggak ada pelajaran misalnya, gimana main bertiga. Tapi teman-teman kalau mau bertanya soal posisi, oral seks boleh apa tidak, saya akan jawabnya dengan nilai-nilai. Saya biasa mengajarkan hal-hal yang sangat vulgar sekalipun, teman-teman boleh bertanya apa saja ketika berbicara mengenai seksual. Dulu juga saya sering seminar dengan Pak Anton Teddy, pemilik TX Travel. Kalau di YouTube sudah beberapa di-upload, tapi dulu kebanyakan nggak di-upload, karena bikin seminar berbayar lintas agama mengenai seksual. Jadi itulah yang nanti akan menjadi modul dari saya. Saya mungkin malah tidak akan ikut campur dalam olah nafas, kita serahkan pada pakarnya, tapi saya berkompeten untuk membawa pelajaran, terutama dalam relasi suami istri. Saya berharap dan saya yakin bahwa pelajaran ini akan membawa teman-teman suam semuanya bukan hanya pada sehat seksual, tapi juga kepada kebahagiaan hidup. Karena kalau bahagia akan sehat juga, hati gembira, obatnya manjur. Jadi sebenarnya ketika kebukaran seksualnya bukan bicara seks saja, tapi relasi pernikahan yang dibetulkan, maka saya percaya itu juga akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Itu penutup dari saya. Selamat malam. Sampai jumpa di acara selanjutnya, khususnya dalam program-program nanti akan ada serial program bersama dengan PHSOMG. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Gunggung, juga terima kasih sama-sama. Kita akan akhiri acara kita, sampai jumpa di undangan berikutnya. Saya stop bareng-bareng ya, kita ke-end bareng-bareng, kita selesai. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.